Wiro Sableng 148, Dadu Setan Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episode, Dadu Setan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Satu malam hari di pantai Losari. Walau angin bertiup cukup kencang dan udara dingin, air laut tampak tenang. Sejak senja sebuah kapal kayu besar berbendera merah bergambar naga hitam telah melego jangkar di perairan Tanjung Losari. Pada saat malam bertambah gelap karena bulan separuh lingkaran tertutup awan, dari pintu di lambung kapal sebelah kanan keluar dua orang bertubuh tinggi tegap, berpakaian dan berikat kepala serba putih. Orang pertama masih muda, bertampang keren, berkumis kecil. Di sampingnya berdiri seorang lelaki berusia lanjut, kakek memelihara janggut dan kumis menjulai sampai di bawah dagu, berwarna hitam karena dicat. Kedua orang ini sama-sama memiliki alis tinggi mencuat, bermata sipit dan berkulit kuning. Saat itu sebuah tangga telah terpasang, menghubungi pintu di kapal dengan sebuah sampan yang sejak petang hari telah merapat di perut kapal kayu. Sampan ini ditunggui seorang pendayung berpakaian hitam. Orang tua di pintu kapal berpaling padahal lelaki muda di sampingnya. Ingat rencana. Begitu sampai di daratan tukang perahu itu harus kau habisi. Kita tidak mau ada seorang pun saksi hidup dalam urusan ini. Kau mengerti Siao Chie lelaki muda berkumis kecil yang dipanggil dengan nama Siao Chie anggukan kepala. Lalu berkata, silahkan bun Enghiong. Koma Enghiong sama dengan orang gagah panggilan kehormatan. Orang tua si bun mundur satu langkah. Kau turun duluan, katanya. Kedua orang ini bicara dalam bahasa Cina. Siao Chie kencangkan buhul kain putih ikat kepala lalu tidak menunggu lebih lama tanpa menuruni tangga langsung saja melompat, melayang masuk ke dalam sampan. Ketika dua kakinya menginjak lantai sampan, perahu kecil ini sedikit pun tidak oleng. Satu pertanda bahwa Siao Chie memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Hal ini diperhatikan oleh pemilik sampan dengan berdecak penuh kagum. Hanya sesaat setelah Siao Chie berada di atas sampan, orang tua bernama Bun Tep Cuan melesat pula ke bawah. Ternyata dia memiliki gerakan lebih sebat serta ilmu meringankan tubuh lebih andal dibanding Siao Chie. Ini terlihat selain sampan tidak bergerak, sampan kayu kecil ini juga tidak diberati dan tidak turun masuk ke dalam air laut. Di atas sampan kedua orang Cina itu tidak duduk melainkan tetap berdiri. Begitu dua orang berpakaian serba putih sudah berada di atas sampan serta melihat isyarat anggukan kepala dari Siao Chie, pemilik sampan yang sejak tadi menunggu segera mendayung sampannya. Sambil berdiri rangkapkan dua tangan di depan dada sementara angin laut menerpa dingin, Bun Tep Cuan berkata, Sampan ini meluncur lamban. Seperti kura-kura merangkap. Kapan kita sampai? Aku tidak sabaran. Kita harus kembali ke kapal dan berangkat sebelum tengah malam. Siao Chie, lakukan sesuatu. Baik Bun Teng Hiong, jawab Siao Chie. Lalu dia jongkok di lantai sampan, tangan kanan dicelupkan ke dalam air laut yang dingin. Sekali tangan itu dikibaskan ke belakang, sampan kayu serta merta meluncur pesat ke depan seolah didayung enam orang. Pemilik sampan yang mendayung dan berada di bagian sampan terheran-heran. Setelah beberapa kali memperhatikan tangan Siao Chie menyapu air dan sampan melesat kencang, pemilik perahu akhirnya letakkan dayung di atas pangkuan dan hanya duduk tertawa-tawa. Jauh di tepi pantai terlihat satu nyala api. Sampan diarahkan menuju cahaya itu. Tak lama kemudian mereka memasuki arah timur Tanjung Losari dan akhirnya merapat di daratan. Di situ telah menunggu seorang yang membawa sebuah lentera kecil. Nyala api lentera inilah yang tadi terlihat dari tengah laut. Tak jauh dari situ kelihatan tiga ekor kuda tengah merumput. Buntuk Cuan melompat ke darat lebih dulu. Di atas sampan Siao Chie dekati pemilik perahu sambil tangannya mengeruk saku pakaian. Mengira akan menerima bayaran pemilik perahu langsung ulurkan tangan kanan dengan telapak terkembang. Tapi yang keluar dari dalam saku Siao Chie bukannya uang bayaran melainkan dua buah jari lurus sekeras besi. Bet sekali hantam saja tanpa suara tubuh pemilik sampan terkulai roboh di lantai sampan. Pada kening kelihatan dua buah lubang mengucurkan darah. Siao Chie angkat orang yang telah jadi mayat itu lalu dicempelungkan ke dalam laut. Orang yang membawa lentera kecil tidak melihat apa yang terjadi di atas sampan karena selain hal itu berlangsung sangat cepat dan tanpa suara, pandangannya terhalang oleh sosok tinggi besar Buntuk Cuan. Buntuk Cuan mendatangi lelaki yang membawa lentera. Lalu berkata, Namaku hantu putih. Kami orang-orang terjanjian. Kami datang membekal kata sandi malam gelap. Beritahu namamu, ucapkan kata sandi. Ternyata Buntuk Cuan panda berbahasa daerah setempat walau tidak begitu lancar. Lelaki berpakaian hitam yang memegang lentera kecil membungkuk sedikit. Namaku hantu hitam. Kata sandiku laut dingin. Saat itu si Yau Cie sudah berada di samping Buntuk Cuan. Bagaimana, apakah Nghiong sudah memeriksa nama dan kata sandinya cocok? Dia memang orang kita, jawab Buntuk Cuan. Lelaki bernama Samaran Hantu Hitam campakan lentera ke laut lalu melangkah ke arah tiga ekor kuda yang tengah merumput perkuburan karang sembung terletak di barat daya Tanjung Losari. Selain udara gelap dan dingin, kabut aneh yang tak biasanya muncul kini terlihat mengambang di beberapa sudut tanah pemakaman, membuat suasana terasa menggidikan. Lapat-lapat di kejauhan terdengar suara rentak kaki kuda mendatangi. Tak lama kemudian seolah setan di malam buta, dari kegelapan tampak tiga ekor kuda dan tiga penunggang melompat pagar rendah batas timur tanah pekuburan. Di depan sekali adalah lelaki berpakaian hitam si hantu malam. Di belakangnya menyusul Buntuk Cuan dan Siaw Cie. Setelah berputar-putar beberapa kali di tanah pekuburan yang cukup luas itu, mereka sampai di hadapan sebuah makam. Makam yang mereka datangi masih baru. Ini terlihat dari gundukan tanah yang masih merah dan berbagai macam bunga masih segar bertebaran di atas gundukan tanah makam. Kuburan ini tidak ada papan atau batu nisan. Apakah kau yakin ini kuburan yang kita tuju Siaw Cie bertanya pada hantu hitam, mempergunakan bahasa setempat. Kubur ini memang sengaja tidak diberi tanda. Tapi sahabat berdua tidak perlu khawatir. Sejak pagi orang-orangku telah mengawasi pekuburan ini. Pasti ini kuburan Nyanyi Inten Kameswari tanya Bun Pek Cuan. Kami tidak mau kesalahan membuat urusan, menimpali Siaw Cie. Pasti. Seribu pasti jawab hantu hitam meyakinkan. Kapan jenazah Nyanyi Inten dimakamkan menjelang sore tadi? Bisa kita gali sekarang tanya Bun Pek Cuan. Bisa. Jawab hantu hitam. Kita butuh tenaga dan peralatan, berkata Siaw Cie. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan. Hantu hitam lalu keluarkan suara suitan dua kali. Dari kegelapan malam melompat keluar dua lelaki berpakaian hitam-hitam bertubuh kekar. Masing-masing membawa pacul dan obor yang belum dinyalakan. Hantu hitam memberi isyarat. Dua orang yang barusan datang segera menyalakan obor lalu ditancapkan pada kuburan di kiri kanan makam baru. Tempat itu kini jadi terang-benerang. Selanjutnya kedua orang ini dengan cepat menggali makam yang menurut hantu hitam adalah makam Nyanyi Inten Kameswari. Cukup lama menggali akhirnya jenazah ditemukan lalu dinaikan ke atas. Dibaringkan di tanah. Keadaannya masih utuh, terbungkus kain kafan yang dilumur di tanah liat. Bun Penghiong, jenazah sudah siap titik. Berkata Xiao Chie. Orang tua berkumis menjulai anggukan kepala. Lalu dia jongkok di samping jenazah. Lima jari tangan kanan Bun Pek Cuan mengusap dan meraba bagian pinggang lalu pindah ke arah perut. Lima jari tangan orang tua ini mendadak tampak bergetar. Xiao Chie, aku sudah menemukan letaknya yang tepat, ucap Bun Pek Cuan setengah berbisik. Silahkan Bun Enghiong melanjutkan. Saya akan memagari tempat ini, jawab Xiao Chie. Lalu dia jongakan kepala, sepasang matu ditejamkan dan dua tangan dirempang di depan dada dengan telapak mengembang. Enghiong, keadaan aman. Set 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 di bawahnya lah dua api obor, di atas kain kafan putih tiba-tiba satu persatu secara aneh. Lima jari tangan Bun Pek Cuan melesat panjang, berwarna hitam dengan lima kuku terpentang mencuat seperti ujung-ujung pisau putih berkilat, luar biasa tajam. Hantu hitam merasa tengkuknya dingin sementara dua orang yang tadi menggali kuburan berdiri dengan muka pucat dan sama tersurut dua langkah. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Wut tiba-tiba tangan kanan Bun Pek Cuan menghunjam ke bawah. Menembus tepat di perut jenazah Ngin Tengkameswari. Beret kain kafan robek. Di kejauhan terdengar suara raungan anjing. Suasana terasa tambah tegang menghidikan. Tangan kanan Bun Pek Cuan amblas hampir sebatas siku. Serta merta kain kafan putih kotor dibasahi darah. Pergelangan tangan Bun Pek Cuan membuat putaran ke kiri dan ke kanan. Tak selang berapa lama perlahan-lahan tangan itu diangkat kembali. Keadaannya berlumuran darah. Di dalam genggaman tangan si orang tua kelihatan dua buah benda putih kekuningan berbentuk kubus. Dengan tangan kirinya Bun Pek Cuan mengambil satu kantong kulit kecil warna hitam dari balik pakaian. Dua buah benda putih kekuningan dimasukkan ke dalam kantong lalu kantong kulit hitam dimasukkan kembali ke balik pakaian. Set-set-set-set satu persatu jari tangan kanan Bun Pek Cuan mengerut ke bentuk kasal. Lima benda berbentuk pisau di ujung jari lenyap. Begitu juga dah yang sebelumnya berselepotan di tangan ikut sirna. Hantu hitam lekas perintahkan dua orang itu mengubur jenazah kembali, kata Bun Pek Cuan. Sementara si Yau Cie masih tegak mendongak, metel, terpejam dua tangan mengambang. Tak lama setelah jenazah dimasukkan kembali ke heng lahat dan tanah kuburan ditimbun, Bun Pek Cuan membuka mulut. Padamkan obor. Suruh mereka pergi. Setelah memberikan sejumlah uang hantu malam menyuruh dua penggali makam meninggalkan tempat itu. Hantu hitam ambil dua buah obor yang menancap di atas dua kuburan lalu membantingkan ke tanah hingga apinya padam. Sesaat kemudian si Yau Cie rendahkan kepala, buka dua metu yang terpejam dan turunkan dua tangan yang mengembang. Dia memberi isyarat ke depan mata pada Bun Pek Cuan lalu berkelebat pergi. Sahabat muda itu, mengapa dia pergi duluan tanya hantu hitam pada Bun Pek Cuan. Dia hanya memeriksa keadaan sekitar sini. Untuk memastikan semua dalam keadaan aman. Jawab Bun Pek Cuan. Tugasku sudah selesai. Aku juga ingin pergi. Harap sahabat tua memberikan bayaran. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan satu bayaran besar untukmu, jawab Bun Pek Cuan sambil tertawa. Dia memberi isyarat agar hantu hitam datang mendekat. B. Itu hantu hitam maju dua langkah. Bun Pek Cuan bukan memberikan uang, justru tangan kirinya melesat dalam satu jotosan luar biasa cepat dan keras. Buk. Hantu hitam menjerit. Suara jeritannya lenyap berbarengan dengan semburan darah dari mulut. Tubuh terjengkang, muka mengkerat dan mata mendelik. Tak lama kemudian Xiao Chie muncul kembali. Berestanya Bun Pek Cuan. Xiao Chie mengangguk. Dua tukang gali itu sudah kuhabisi. Sebaiknya kita segera kembali ke kapal. Dua orang berpakaian serbab kutih melompat ke atas kuda lalu memacu tunggangan masing-masing ke arah Tanjung Losari. Jauh sebelum tengah malam keduanya sudah sampai di tepi pantai, melompat turun dan berjalan cepat ke arah sampan di atas pasir. Di langit bulan setengah lingkaran tersibak dari balik awan gelap, membuat suasana di tepi pantai menjadi lebih terang. Begitu sampai di samping sampan, Bun Pek Cuan dan Xiao Chie sama-sama terkejut. Langkah masing-masing tertahan, dua kaki laksana di pantai. Di dalam perahu saat itu berbaring meluncur seorang lelaki gemuk berambut putih sebahu, berpakaian jubah bagus warna hijau, lengkap dengan topi tinggi warna merah. Baik topi, rambut, tubuh maupun pakaian si gemuk ini tampak basah kuyuk. Satu-satunya benda yang masih dalam keadaan kering adalah sebuah hutim, kebutan, warna ungu di tangan kanan yang berwarna hitam. Kebutan ini dikipas-kipaskan di depan wajahnya yang bulat. Udara di pantai selain dingin juga ada tiupan angin. Sementara sekujur tubuhnya basah kuyuk. Namun si gemuk di dalam perahu kelihatan seperti kepanasan. Ketika menyeringai tampak deretan gigi besar-besar berwarna merah seperti dilumuri darah. Hek Ciumo seru buntek, cuan dan siau cie berbarengan. Kedua orang ini dalam kejut masing-masing segera saja bersikap puas pada penuh. Hek Ciumo sama dengan iblis tangan hitam, mereka bukannya kenal lagi dengan si gemuk bertangan hitam ini. Hek Ciumo adalah salah seorang momok golongan hitam di rimba perselatan Tionggoan, Tiongkok, bagian selatan. Dia diketahui memiliki tiga senjata ganas. Pertama hud tim ungu di tangan kanan yang sanggup menghancurkan batu sebesar gajah. Lalu tangan kanan berwarna hitam yang juga memiliki daya penghancur luar biasa. Dan ketiga adalah semburan luda berwarna merah yang mampu menembus setiap bagian tubuh lawan. Bagaimana manusia satu ini tahu-tahu berada di tempat ini? Memandang ke tengah lautan Bunpek Cuan dan siau cie tidak melihat kapal lain selain kapal kayu besar yang sebelumnya mereka tumpangi. Siau cie, bisik Bunpek Cuan. Ada yang membocorkan rahasia perjalanan kita. Orang yang berbaring di dalam sampan menyeringai. Kelihatan deretan gigi-gigi besar berwarna merah seperti dilumur darah. Mulut terbuka. Suaranya perlahan sekali, tidak sesuai dengan keadaan kepala dan tubuhnya yang besar gemuk. Jangan heran. Kita menumpang kapal yang sama. Tapi datang ke pantai ini aku lebih suka berenang daripada naik perahu seperti kalian. Bunpek Cuan batuk-batuk lalu berkata. Sungguh satu pertemuan tidak diduga tidak disangka ucap Bunpek Cuan. Si gemuk dalam perahu gelengkan kepala. Kau dan temanmu boleh menganggap begitu. Namun bagiku ini satu pertemuan yang sudah aku rencanakan sebelumnya. Sejak kita masih sama-sama berada di Tionggoan. Melihat gelagat tidak baik Siau Cie berkata. Hek Ciumo, kami tak punya waktu banyak. Kami harus segera kembali ke kapal. Kau mau ikut sama-sama Siau Cie berkata sambil memberi syarat kedipan mata pada Bunpek Cuan. Si gemuk dalam perahu perlahan-lahan bangkit dan duduk. Tangan kanannya yang berwarna hitam masih mengipas-ngipaskan hutim. Perahu sekecil ini tidak mungkin dimuati kita bertiga. Lagi pula aku tidak punya niat buru-buru kembali ke kapal. Kalau begitu harap Kasuli keluar dari perahu. Kami akan memergunakan perahu itu untuk kembali ke kapal, kata Bunpek Cuan pula. Tentu saja tentu saja, jawab Hek Ciumo. Lalu sekali bergerak tubuhnya yang gemuk melesat ke udara. Ketika turun ke pasir, kepalanya menjejak menempel pasir pantai lebih dulu. Dua kaki melejang-lejang, mulut keluarkan suara tertawa. Si gemuk kemudian melesat ke udara. Ketika turun kembali, kali ini kakinya dengan enteng menginjak pasir. Sudah lama tidak bersalto, aku sampai salah. Kepala turun duluan titik. Hahaha. Si gemuk melucu. Namun bagi Bunpek Cuan dan Xiao Chie jelas orang ini sengaja memperlihatkan kepandayan. Tanpa banyak menunggu kedua orang ini segera hendak masuk ke dalam perahu. Dua sahabat, sebelum pergi ada sesuatu yang ingin ku tanyakan. Tiba-tiba Hek Ciumo berkata, membuat Bunpek Cuan dan Xiao Chie dengan jengkel terpaksa hentikan langkah. Kami ingin cepat. Maaf saat ini tidak bisa berjawab tanya denganmu. Nanti saja diteruskan kalau bertemu di Tionggoan. Kata Bunpek Cuan. Ah, sayang sekali. Kalian ingin cepat, aku pun terburu-buru. Agar adil bagaimana kalau aku tidak akan mengizinkan kalian pergi dari sini. Apa maksud orang gagah Hek Ciumo? Tanya Bunpek Cuan. Maksudku begini habis berkata begitu Hek Ciumo tendangkan kaki kanannya. Sekali menendang sampan kayu di atas pasir pantai mencelat hancur berkeping-keping. Aku tahu kalian tak bisa berenang. Jadi tak mungkin kembali ke kapal. Hahaha Hek Ciumo tertawa perlahan. Air liurnya yang berwarna merah bercucuran ke dagu dua melihat perbuatan si gemuk Hek Ciumo menghancurkan sampan. Marahlah Bunpek Cuan dan Xiao Chie. Hek Ciumo hardik Bunpek Cuan. Selama ini tak ada silang sengketa di antara kita. Hari ini jauh dari negeri sendiri. Kau sengaja mencari lantai terjungkat. Hek Ciumo tertawa perlahan. Hutin di tangan kanan terus dikipas-kipaskan di depan wajahnya yang gemuk berkeringat. Bunpek Cuan, kalau kakimu yang pincang, jangan mengatakan lantai yang terjungkat. Ucap kata dan tindak sikapmu sombong sekali. Aku hanya ingin bicara sesuatu, tapi kau menolak seolah kau tengah ditagih hutang saja. Hahaha dalam soal bicara iblis tangan hitam memang dikenal paling nomor satu di Tionggoan. Hek Ciumo, sebaiknya kau berterus terang saja. Katakan apa yang kau inginkan dari kami kata Xiao Chie walau sebenarnya dia dan juga Bunpek Cuan sudah bisa menduga apa yang diinginkan tokoh silat kelolongan hitam di hadapannya itu. Orang sudah bertanya, wajib aku menjawab. Ucap Hek Ciumo. Lalu tangan kirinya ditudingkan ke arah pinggang pakaian Bunpek Cuan. Aku inginkan dua buah benda yang kau simpan di balik pakaianmu. Dalam sebuah kantong kulit berwarna hitam. Apa ucapanku sudah jelas aku tidak memiliki kantong kulit hitam di balik pakaianku. Bagaimana mungkin aku memberikan padamu ujar Bunpek Cuan pula? Mendengar ucapan itu, Hek Ciumo tersenyum. Tidak sangka orang yang punya nama besar sepertimu pandai pula berdusa ucap Hek Ciumo. Hek Ciumo, harap kau tidak mengada-ada Xiao Chie ikut bicara. Aku Hek Ciumo ini orang sederhana. Bersikap selalu lemah lembut. Dalam setiap urusan tidak suka bertindak keras. Apakah hal itu tidak bisa jadi bahan pertimbangan kalian berdua kau membuang waktu kami saja suara Bunpek Cuan mulai keras? Waktuku juga sudah banyak terbuang, menyahuti Hek Ciumo suaranya tetap perlahan. Hutim di tangan kanan terus dikipas-kipas. Xiao Chie kata Bunpek Cuan kesal. Mari kita tinggalkan orang aneh satu ini Hek Ciumo menyeringai. Apakah aneh kalau aku meminta barang yang bukan milikmu barang apa bentak Xiao Chie? Lagi-lagi si Gemu Hek Ciumo sunggingkan senyum. Baiklah, kalau kalian tak mau memberikan biar aku mengambil sendiri habis. Bekata begitu tubuh Gemu Hek Ciumo melangkah ke arah Bunpek Cuan. Hutim di tangan kanan dikebut. Hut selarik si narumu yang keluar dari kebutan menerpa ganas ke arah wajah Bunpek Cuan. Tau akan kedasyatan senjata di tangan lawan, Bunpek Cuan cepat menghindar sambil jauhkan kepala sementara kaki kanannya Tau-Tau melesat ke arah perut Hek Ciumo. Xiao Chie tak tinggal diam. Dari samping tangan kanannya dengan dua jari terpentang lurus menusuk ke arah leher iblis tangan hitam. Tubuh Gemu Hek Ciumo bergerak lentur menghindari dua serangan lawan. Hutim ungu kembali dikebutkan. Lingkaran cahaya ungu berbentuk setengah ijengkaran membeset udara. Bunpek Cuan berseru kaget dan melompat mundur dengan muka pucat. Kumis kirinya yang menjulai ke bawah dagu terbabat putus kena sambaran kebutan hingga tampangnya jadi lucu dan membuat Hek Ciumo tertawa mengekeh. Bunpek Cuan, aku sudah memberi peringatan. Apa kau masih belum mau menyerahkan benda yang aku minta kau bekerja untuk siapa? Siapa yang menyuruhmu mendapatkan benda itu? Tanya Xiao Chie tanpa menyadari kalau pertanyaannya itu memberi kesan bahwa benda yang dicari dan diingini Hek Ciumo memang ada padanya atau pada Bunpek Cuan. Tak ada yang memerintah. Aku bekerja untuk diri sendiri jawab Hek Ciumo. Bagus. Kalau begitu kami tidak akan susah-susah memberi tahu Tuanmu bahwakah sudah menemui ajal di negeri orang kata Xiao Chie pula. Lalu orang ini melesat ke depan. Sepuluh jari tangan membeset lurus, lebih keras dari besi. Xiao Chie memiliki ilmu kuntau yang disebut sepuluh jari besi. Sesuai namanya ke sepuluh jari tangan Xiao Chie bisa berubah lurus dan sekeras besi. Setiap jurus yang dilancarkan sangat ganas mematikan. Bunpek Cuan tak kalah ganas. Dari balik pakaian putihnya dia hunus sebuah golok yang dalam malam gelap menebar cahaya hijau angker. Baik Bunpek Cuan maupun Xiao Chie yang masih muda adalah orang-orang rimba persilatan yang disegani. Tingkat kepandayan mereka telah banyak kali membuat kegemparan di daratan Cina. Cahaya golok hijau di tangan Bunpek Cuan bertabur ganas mengeluarkan hawa dingin. Yang diserang adalah bagian tubuh lawan mulai dari leher ke bawah. Sementara sepuluh jari besi Xiao Chie berkelebat mencari sasaran mulai dari leher sampai kepala. Walau dua orang ini punya nama besar karena ilmu silatnya yang tinggi namun Hek Ciumo merupakan direngkot gelolongan hitam yang sudah dikenal dan ditakuti di delapan penjuru rimba persilatan Tionggoan, terutama di bagian selatan. Kebutan ungu menduru memapas dan menangkis serangan golok hijau Bunpek Cuan serta melindungi kepalanya dari tusukan jari-jari besi Xiao Chie. Tiga jurus berlalu cepat dan jelas terlihat dua lawan yang dihadapi iblis tangan hitam mulai kewalahan. Beberapa kali kebutan ungu membentur badan golok di tangan Bunpek Cuan. Bukan saja golok dan tangan Bunpek Cuan jadi tergetar hebat, tetapi bagian tajam dari metu golok hijau itu gompal di tiga tempat. Xiao Chie sendiri kalau tidak berlaku sigap dua kali tangan kirinya hampir kena hantaman hutim. Walau dia mampu selamatkan tangan tetap saja ujung lengan kiri baju putihnya hangus kehitaman dan robek besar. Bunpek Cuan, kau mau serahkan benda itu hidup-hidup atau minta mati lebih dulu Hek Ciu mau memperingatkan sekaligus mengancam. Sebagai jawaban Bunpek Cuan berteriak. Iblis gendut keparat. Kau rupanya yang sudah bosan hidup. Lihat golok-wut golok di tangan Bunpek Cuan berkelebat dalam jurus bernama langit meratap bumi menangis. Sinar hijau bertabur. Berat dada jubah hijau yang dikenakan Hek Ciu mau robek besar. Kulit dadanya ikut tergores sepanjang satu jengkal hingga mengucurkan darah. Ternyata keberhasilan Bunpek Cuan mencidrai lawan harus dibayar mahal. Karena pada saat yang hampir bersamaan hutim di tangan Hek Ciu mau menyambar dari samping. Peraak kepala bagian kiri Bunpek Cuan hancur mengerikan. Orang tua ini mengerang satu kali lalu roboh ke pasir pantai tak berkutik lagi. Melihat kematian sahabat tuanya si Yau Cie berteriak marah dan mengamuk. Dia keluarkan jurus-jurus silat simpanannya hingga beberapa kali Hek Ciu mau berseru kaget dan bergerak sebat menghindar dari serangan ganas yang selalu mengarah leher dan kepala. Setelah didesak selama hampir empat jurus, kini giliran iblis tangan hitam ganti menggempur. Hutim Ungu bersuit-suit di udara. Si Yau Cie bertahan mati-matian untuk selamatkan diri. Karena serangan lawan semakin ganas, Si Yau Cie memutar otak. Dia berpikir lebih baik selamatkan diri sambil berusaha mengambil kantong kulit yang ada di balik pakaian Bunpek Cuan daripada menemui ajal percuma di tangan iblis tangan hitam. Didahului satu bentakan keras Yau Cie lantas kebutkan lengan baju sebelah kanan. Dari bawah jubah melesat tiga senjata rahasia berbentuk pisau terbang beracun. Licik sekali ucap Hek Ciu mau lalu kebutkan Hutim Ungu. Hut, tiga pisau terbang bermentalan dan luruh ke tanah. Sewaktu lawan menangkis serangan tiga senjata rahasianya, Si Yau Cie bergunakan kesempatan mengambil kantong kulit hitam yang ada di balik pinggang pakaian Bunpek Cuan. Dengan merobek pinggang baju Bunpek Cuan, Si Yau Cie segera menemukan kantong kulit itu. Namun sebelum dia sempat menyentuh tahu-tahu Hek Ciu mau sudah ada di hadapannya. Hutim Ungu dikibaskan ke arah tangan kanan Si Yau Cie. Keraak Si Yau Cie seperti disambar petir, menjerit setinggi langit. Tangan kanannya hancur mulai dari ujung jari sampai ke pergelangan. Nyali Si Yau Cie pun putus. Kalau tadi dia berusaha selamatkan kantong kulit, sekarang yang lebih penting adalah selamatkan nyawanya. Tidak pikir lebih lama Si Yau Cie jatuhkan diri, berguling di pasir lalu melompat dan berkelebat melarikan diri dari tempat itu. Manusia-manusia tolol. Memilih mati secara konyol kata Hek Ciu mau pula seraya melangkah mendekati mayat Bunpek Cuan. Pada pinggang pakaian yang robek tersingkap, dia melihat sebuah kantong kulit hitam. Dengan cepat dia ambil kantong itu. Tali pengikat dibuka, isinya dituangkan ke telapak tangan kiri. Benda yang ada di dalam kantong kulit itu ternyata adalah dua buah dadu putih kekuningan, terbuat dari gading, dihias matu dadu berwarna merah. Hek Ciu mau menyeringai, masukkan dua buah dadu kembali ke dalam kantong kulit hitam. Kantong ini kemudian dimasukkan ke dalam saku di sebelah kiri jubah hijau. Hek Ciu mau menatap ke langit. Aku harus segera kembali ke kapal, ucapnya dalam hati. Pada saat hendak melangkah tiba-tiba dia mendengar sambaran angin di samping kiri. Cepat Hek Ciu mau palingkan diri. Alangkah terkejutnya lelaki gemuk ini ketika melihat seseorang duduk menjelepok di tepi pasir. Orang ini ternyata adalah nenek berambut kelabu, bermulut perot dan memiliki sepasang metu warna merah yang menatap tajam tak berkesip ke arah Hek Ciu mau. Daun pelinga ditindis dengan giwang terbuat dari tulang-tulang jari manusia. Cipratan ombak membuat rambut kelabu serta jubah kuning yang dikenakannya basah kuyuk. Manusia aneh. Urusan tidak enak. Dia berdiri di jalur berenang ku arah ke kapal. Sengaja menghalangi. Dia bukan orang dari Tionggoan. Tiba-tiba nenek di atas pasir acungkan tangan kanan ke arah Hek Ciu mau. Tangan kiri menepuk-nekuk pinggang. Lalu mulutnya berteriak. Serahkan padaku dua dadu di dalam kantong kulit. Selakanya Hek Ciu mau tidak tahu bahasa setempat. Tapi dari gerak isyarat orang dia tahu kalau si nenek inginkan dua dadu yang ada di kantong kiri jubah hijau. Tokoh silat berbadan gemuk ini gelengkan kepala, goyang-goyang tangan kiri sedang tangan kanan dilambai-lambaikan ke samping memberi tanda agar si nenek pergi dari situ. Nenek yang duduk di atas pasir pantai balas menggeleng. Tangan kanan dilambaikan, memberi isyarat agar Hek Ciu mau mendatanginya. Tidak mau mencari urusan membuang waktu Hek Ciu mau lari sepanjang tepi pasir. Di satu tempat setelah cukup jauh dari nenek aneh itu dia akan mencebur masuk laut dan berenang menuju kapal. Si nenek tidak tinggal diam. Dalam sikap masih duduk tubuhnya naik ke atas sejarak satu jengkal, lalu melayang ke kiri mengikuti arah lari Hek Ciu mau. Tokoh silat gelolongan hitam dari Tionggoan ini hentikan lari. Tubuh si nenek berhenti pula melesat dan turun duduk kembali di atas pasir. Kejut Hek Ciu mau bukan alang kepala seumur hidup baru kali ini dia melihat ada orang memiliki kepandayan seperti itu. Sementara Hek Ciu mau masih diselimuti perasaan heran, seperti tadi nenek berjubah kuning berteriak agar Hek Ciu mau serahkan benda yang dimintanya. Setelah diam sejenak, mencari akal akhirnya Hek Ciu mau keluarkan kantong kulit hitam dari saku jubah sebelah kiri. Benda ini diacungkan tinggi-tinggi ke udara dan digoyang-goyang sambil tangan kanannya yang memegang kebutan memberi tanda agar si nenek mendatangi. Begitu si nenek mendekat akan dihantamnya dengan kebutan serta pukulan tangan kiri. Nenek mati merah berambut kelabu tidak terpancing. Dia tetap berada di tempatnya duduk dan kembali berteriak agar Hek Ciu mau menyerahkan kantong kulit. Wajahnya kini tampak garang pertanda dia mulai marah. Gendut. Berikan kantong kulit itu padaku. Lemparkan ke sini. Aku akan memberi jalan bagimu untuk berenangi kembali ke kapal walau tidak tahu bahasa yang diucapkan orang tapi Hek Ciu mau cukup mengerti apa kemauan si nenek. Aku sudah mau memberi. Tapi kau tidak mau mengambil. Perduli setan tokoh silat dari Tionggoan Selatan ini masukkan kantong kulit ke dalam saku jubah kembali. Lalu dengan sangat tiba-tiba tangan kiri yang berwarna hitam itu memukul ke depan. Berbarengan dengan itu kebutan di tangan kanan ikut dihantamkan. Sinar hitam dan cahaya ungu menyambar nenek di tepi laut. Pasir pantai laksana digusur topan berhamburan ke udara, meninggalkan lobang dalam dan panjang. Air laut membentuk ombak besar, munkerat ke udara setinggi tiga tombak. Nenek di atas pasir menjerit keras. Ketika air laut surut dan pasir luruh ke pantai kembali, perempuan tua itu tak kelihatan lagi. Hek Ciu mau sunggingkan seringai. Dia menyangka si nenek sudah amblas ke dalam laut dan menemui ajal. Tapi alangkah terkejutnya tokoh golongan hitam daratan Cina Selatan ini ketika mendadak terdengar suara tawa cekikikan. Datangnya dari tiga arah sekaligus tiga memandang ke depan Hek Ciu mau melihat nenek rambut kehuah bermata merah berdiri tegak di atas pasir. Tidak kurang suatu apa malah berdiri sambil berkacak pinggang dan sunggingkan seringai sinis. Luar biasa! Ilmu apa yang dimiliki manusia ini hingga jangankan mati, cedera pun dia tidak dihantam dua serangan saktiku pikir iblis tangan hitam. Sebenarnya nenek jubah hitam tidak memiliki kemampuan untuk adu kekuatan dan menangkis langsung dua serangan lawan. Dia bisa selamatkan diri karena memiliki daya gerak yang sangat cepat ditambah ilmu meringankan tubuh luar biasa tinggi. Yang kemudian membuat Hek Ciu mau terlonjak kaget adalah ketika berpaling ke kanan. Beberapa langkah di arah itu berdiri nenek yang sama, berjubah kuning, rambut kelabu maci merah, beranting-anting tulang jari manusia dan bertolak pinggang sambil menyeringai. Gila! Bagaimana bisa jadi dua belum habis kejut Hek Ciu mau sudut metu sebelah kiri menangkap sesuatu. Cepat si gemuk ini berpaling dan... Astaga! Di arah ini lagi-lagi dia melihat seorang nenek berambut kebuah bermata merah berjubah kuning lengkap dengan anting-anting tulang. Jadi ada tiga nenek yang sama. Bagaimana mungkin? Aku berhadapan dengan setan perempuan berilmu tinggi, punya kepandayan sihir pikir Hek Ciu mau. Tiba-tiba nenek di sebelah depan berteriak. Tangan kiri ditepuk-tepukan ke pinggang. Dua nenek di kiri kanan melakukan hal yang sama. Berteriak sambil menepuk pinggang kiri. Serahkan dadu teriak nenek di sebelah depan. Serahkan dadu dua nenek lainnya ikutan berteriak. Ilmu setan harus dihadapi dengan ilmu setan Hek Ciu merangkapkan dua tangan di depan dada. Tubuh mengeluarkan sekilas sinar. Lalu sosok itu berubah menjadi lebih besar dan lebih tinggi. Hutim ungu di tangan kanan ikut membesar. Di atas kepalanya yang mengenakan topi merah mencuat sepasang tanduk. Muka yang tadi gemuk polos kini ditumbuhi cambang bawuk dan jenggot serta kumis meranggas. Sepasang matanya mendelik besar berwarna hitam. Ketika menyeringai kelihatan deretan gigi-gigi besar serta lidah basah dengan cairan merah. Sepuluh kuku jari tangan mencuat panjang, memancarkan cahaya redup menghidikan. Hek Ciumo ternyata punya kepandayan merubah diri menjadi raksasa. Di dahului suara menggembur Hek Ciumo melompat ke arah nenek rambut kebuah yang ada di sebelah depan. Tangan kanan kebutkan hudit tim, tangan kiri lepaskan pukulan jarak jauh mengandung tenaga dalam tinggi. Sinar ungu dan lima larik cahaya hitam bertiblat. Nenek rambut kelabu mati merah di sebelah depan tertawa melengking. Raksasa jejadian. Siapa takut? Di hutan roban aku punya selusin makhluk macam beginian. Hik-hik, hik nenek ini lalu tertawa panjang. Dua nenek lainnya ikut keluarkan suara tawa yang sama. Tiga nenek kemudian melompat setinggi dua tombak, selamatkan diri dari dua serangan lawan lalu laksana kilat berkelebat lancarkan serangan balasan. Buk, buk, buk des dua jotosan keras mendarat di dada Hek Ciumo. Satu tendangan melanda perutnya yang buncit. Hek Ciumo hanya geliatkan badan seperti tidak merasa sakit sedikitpun. Sebaliknya salah seorang dari tiga nenek rambut kebuah yaitu yang sebelah kiri hanya tertawa mengekeh sewaktu hutim ungu mengempelang kepalanya. Padahal kepala manusia biasa seperti yang terjadi dengan bunpek cuan pasti akan hancur dihantam kebutan itu. Gila tidak mempan. Aku harus bisa mengebuk yang asli. Kalau tidak aku bisa celaka. Tapi yang mana nenek yang asli sementara si gemuk dari Tionggoan Selatan itu kebingungan. Tiga nenek menjerit keras dan serampak kembali menyerang. Hek Ciumo kebutkan hutim. Cahaya ungu setengah lingkaran melindungi dirinya. Sementara tangan kiri siap melancarkan pukulan tangan kosong ke arah depan. Dari tanduk di kepalanya mencuat dua larik sinar biru melesat ke arah nenek di sebelah kiri dan kanan. Dua nenek yang diserang lagi-lagi keluarkan suara jeritan dan teruskan gempuran. Tapi serangan mereka terhalang oleh sambaran hutim. Kini mereka malah disambar dua larik sinar biru. Nenek di sebelah kanan melesat ke udara selamatkan diri. Yang sebelah kiri hancur tercabik-cabik dan kepulkan asap begitu kena hantaman sinar biru. Namun cabikan tubuh itu menyatu lagi dan kembali ke wujud semula. Yang depan atau yang kanan pikir Hek Ciumo lalu tangan kiri keluarkan cahaya hitam, menyambar ke arah nenek di sebelah depan. Sementara dari tanduk di atas kepala mencuat kembali dua larik sinar biru yang menggebubu ke arah nenek di sebelah kanan. Tidak terduga nenek sebelah kiri yang tadi telah tercabik-cabik tiba-tiba melesat sebat dan tahu-tahu telah berada dua langkah dengan tangan kanan melepas satu jotosan dasyat. Hek Ciumo segera sorongkan kepala. Dua tanduk aneh menusuk dada nenek yang melepas jotosan. Si nenek terpental, keluarkan peki kesakitan. Tapi keadaannya tidak cedera sedikitpun. Padahal tembok batu setebal dua kaki sanggup dihantam jebol oleh sepasang tanduk itu. Ketika melihat dua sinar biru menderu ke arahnya, nenek sebelah kanan cepat melesat ke udara. Dalam keadaan melayang dia lepas dua pukulan tangan kosong yang memancarkan sinar kemerahan. Hek Ciumo keluarkan suara menggembur lalu menyembur. Cairan merah kental menyambar menangkis dua sinar kemerahan pukulan tangan kosong nenek di sebelah kanan dan terus melabrak ke arah sasaran. Nenek satu ini berteriak keras. Muka dan pakaiannya di sebelah penuh berselomotan cairan merah. Namun yang membuat Hek Ciumo jadi kaget ialah nenek ini tidak mengalami cedera sedikitpun. Padahal semburan luda berdarah yang dilakukannya tadi sanggup membuat patah batang pohon dan menghancurkan gundukan batu besar. Kini Hek Ciumo sadar bahwa makhluk asli berupa nenek rambut kebuah itu adalah yang berada di sebelah depannya dan yang barusan dihantam dengan pukulan tangan kiri. Kalau pukulan dasyat itu sempat menyambar ke arah lawan, namun si nenek sebelah depan masih bisa menghindar dengan jatuhkan diri ke tanah. Lalu dalam keadaan tengkurap nenek ini menyeringai, goyangkan kepala. Saat itu juga dua larik sinar merah berkiblat keluar dari sepasang meta, langsung menyambar ke arah leher dan perut Hek Ciumo. Tokoh golongan hitam Tionggoan Selatan ini keluarkan pekikan pendek lalu tergelimpang di tanah. Lehernya nyaris putus sementara perut robek besar. Sosoknya yang tadi berbentuk setengah raksasa perlahan-lahan menciut ke bentuk asal. Menyaksikan Hek Ciumo menemui ajal, nenek yang tadi melepaskan dua sinar merah dari matanya cepat mendatangi untuk mengambil kantong kulit hitam yang tersembul di pinggang. Namun mendadak satu bayangan putih menyambar kantong kulit itu lalu kabur kebalik semak tak melukar. Jahanam kurang ajar. Siapa berani mati teriak si nenek lalu angkat dua tangan ke atas dan berteriak pada dua nenek di depannya. Kejar. Bunuh dua nenek yang diberi perintah serta merta melesat ke arah semak tak melukar melakukan pengejaran. Tak selang berapa lama dua nenek itu kembali muncul yang sebelah kanan melangkah sambil menenteng kepala manusia yang bukan lain adalah kepala siyao siye. Nenek di sebelah kiri membawa kantong kulit hitam. Begitu sampai di hadapan nenek pertama, nenek di sebelah kanan campakan kutungan kepala hingga menggelinding di atas pasir pantai. Nenek pertama angkat kaki, menahan kepala yang menggelinding. Eh yang sepuh kembar tilu. Dia pencurinya nenek yang dipanggil dengan sebutan eh yang sepuh kembar tilu menyeringai. Ternyata orang asing dari kapal. Eh, bukankah dia yang sebelumnya telah dihajar oleh si gendut itu kaki si nenek menendang. Kutungan kepala mencelak masuk ke dalam laut. Eh yang sepuh, kantongnya. Kata nenek di samping kiri seraya mengulurkan kantong hitam yang dipegangnya. Sepasang macu eh yang sepuh berkilat-kilat. Isi kantong diperiksa. Setelah memasukkan kantong kulit kebalik dada pakaian, eh yang sepuh angkat tangan kanan di atas kepala. Dua macu menatap ke arah dua nenek di hadapannya yang memiliki wujud sama dengan dirinya. Dari ujung-ujung jari tangan eh yang sepuh kembar tilu mengepul asap tipis. Si nenek berucap perlahan. Kalian berdua pulanglah saat itu juga dua nenek yang menyerupai wujud yang sepuh serta merta lenyap laksana ditelan angin malam. Bersamaan dengan menghilangnya dua nenek rambut kelabu tiba-tiba terdengar suara tepukan tangan di susu lucapan. Eh yang sepuh kembar tilu. Pertunjukan yang sangat mengagumkan. Tidak sia-sia aku datang dari jauh untuk menyaksikan wah si nenek rambut kelabu mati merah dongakan kepala ke langit, agak heran. Dalam hati dia berkata. Suaranya sedikit lain. Tapi hanya dia yang tahu. Raden ku malah sakti, aku tidak mengira kalau Raden su dihadir di tempat ini. Karena barang yang dicari sudah didapat, harap yang sepuh menyerahkan padaku. Tentu, tentu saja. Kata yang sepuh kembar tilu lalu melangkah ke arah datangnya suara. Dari kegelapan keluar seorang penunggang kuda, berpakaian serba hitam, mengenakan topi kain yang bagian depannya ada cadar tipis hingga wajah orang ini tidak kelihatan. Di sebelah belakang ada dua penunggang kuda lagi, juga berpakaian hitam tapi tidak mengenakan topi, bercadar. Pada jarak satu langkah di samping nenek rambut kelabu, penunggang kuda bercadar berhenti. Dia mengambil kantong kulit hitam yang dikeluarkan si nenek dari balik dada pakaian. Setelah menimang-nimang kantong itu sebentar dia berkata. Hadiah dan bayaran untukmu dapat kau ambil besok pagi di tempat perjanjian di selatan loh sari kerjamu bagus. Aku akan tambahkan beberapa hadiah. Misalnya anting tulang di dua telingamu itu. Layak diganti dengan anting emas. Terima kasih Raden, jawab si nenek. Sambil membungkuk dan mengulung senyum dia ikuti kepergian tiga penunggang kuda. Dia menunggu sebentar lalu berkelebat ke arah lenyapnya ketiga orang itu. Selewat tengah malam, Raden Kumala Sakti dan dua pengiring sampai di desa kecil bernama Cangkring. Di jalan masuk menuju desa terdapat sebuah kedai minuman yang selalu buka sampai larut malam, walaupun pada masa itu keadaan di kawasan tersebut sedak begitu aman, banyak orang jahat berkeliaran. Melihat kemunculan tiga orang tak dikenal berpakaian serbah hitam dan salah seorang di antara mereka mengenakan cadar, semua pengunjung yang at-at di dalam kedai cepat-cepat membayar lalu tinggalkan tempat itu. Mereka menduga ketiga orang yang barusan masuk ke dalam kedai adalah kawanan begal. Daripada cari perkara lebih baik cepat-cepat pergi. Pemilik kedai dan istrinya, yang sudah berpengalaman menghadapi berbagai macam tamu, berusaha tenang saja melayani ketiga orang yang barusan datang. Dengan cepat mereka menyuguhkan minuman bandrek panas, singkong, ubi dan pisang rebus hangat. Setelah meneguk minuman, lelaki bercadar keluarkan kantong kulit hitam yang diberikan yang sepuh kembar tilu. Dua temannya memperhatikan. Ketika isi kantong digulir di meja, kaget ketiga orang itu bukan alang kepalang. Dua benda yang tergeletak di atas meja bukannya yang seperti mereka duga. Bukan dua buah dadu putih tetapi dua buah batu hitam. Kurang ajar. Kita kena ditipu teriak orang bercadar sambil mengebrak meja hingga minuman dan makanan yang ada di atas meja melesat berhamburan. Kita kembali. Cari nenek sialan itu akan aku gorok batang lehernya tiba-tiba dari sudut kedai yang agak gelap terdengar suara tawa cekikikan. Kalian tidak usah jauh-jauh mencari. Aku ada di sini empat-tiga kepala dipalingkan. Tiga pasang nete memandang mendelik ke arah salah satu sudut kedai yang agak gelap. Di situ memang tampak duduk yang sepuh kembar tilu, si nenek berambut ke huah bermata merah. Amarah lelaki bercadar bukan alang kepala dia ambil dua buah batu dan kantong kulit hitam yang tercampak di lantai. Lalu melompat ke hadapan si nenek dan bantingkan dua buah batu serta kantong kulit hitam hingga melesat ke dalam kayu meja. Cekak 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 kakak, si nenek becahkan mulut. Pertunjukan hebat. Tapi aku tidak tertarik. Hik-hik tua bangka penipu teriak lelaki bercadar. Lekas berikan dua buah dadu itu padaku. Dan aku akan mengampuni selembar nyawa anjingmu si nenek ganda tertawa mendengar ucapan orang. Aku tidak akan menipumu kalau kau tidak menipuku lebih dulu. Kau inginkan dua buah dadu. Silahkan ambil si nenek ulurkan tangan kiri yang tinggal kulit pembalut tulang lalu usap dua buah batu yang melesat di papan meja. Ketika tangan diangkat dua buah batu hitam telah berubah menjadi dua buah dadu putih bermata merah. Nah, nah, kenapa pada melongo ayang sepuh kembar cilu tertawa mengekeh melihat Raden Kumala Sakti dan dua anak buahnya tegak ternganga menyaksikan apa yang terjadi. Tiba-tiba lelaki bercadar ini jentikan ibu jari dan jari tengah tangan kirinya. Klik dua lelaki berpakaian hitam di samping meja langsung gerakan tangan. Seret Seret dua golok berkilat keluar dari sarungnya, terus dibacokan ke arah nenek rambut ke buah yang duduk di belakang meja. Dua menyet hitam Kenapa kalian jadi kalap? Terima bagian musosok nenek rambut ke labu lenyap. Ketika papan meja hancur dilanda bacokan dua golok, dari bawah kolong meja melesat dua tangan. Dua lelaki berpakaian serbah hitam menjerit keras. Golok terlepas, tubuh mencelat mental, jatuh malang melintang di atas kursi kayu. Setelah menggelepar-gelepar keduanya terkapar tak berkutik lagi. Tubuh bagian bawah perut hancur. Darah menggenangi lantai kedai. Lelaki bercadar berteriak marah. Sambil tangannya menghunus golok, kaki kanan menendang hingga meja kayu yang sudah hancur kini mental berkeping-keping. Namun si nenek rambut ke labu tak kelihatan. Jahanam. Mau lari kemana teriak orang bercadar dan bergerak ke arah pintu. Aku masih di sini. Apa matamu sudah buta? Hik-hik-hik setan alas orang bercadar bebatkan golok besar di tangan kanan ke arah datangnya suara. Namun serangan ini tertahan begitu satu tangan mencekal pergelangan yang memegang golok. Orang bercadar menjerit kesakitan ketika tangannya dipuntir lalu badannya didorong ke tiang-kedai hingga tiang itu patah dan membuat atap nyaris roboh. Hik-hik. Beraninya kau menipuku. Kau bukan radenku malasaktibret nenek rambut kehuah betot cadar hitam yang menutupi wajah orang. Ketika cadar tersingkap kelihatan satu wajah hitam berhidung lebar pesek dan bopeng. Hidung lebar pesek itu tampak bengkok patah dan mengucurkan darah. Pengemis muka bopeng dari karangkoneng si nenek berseru. Lalu decakan lidah. Ilmu kepandayan baru sedang kul. Beraninya kau mempermainkan diriku nenek stan. Biar hari ini aku mengadu jiwa dengan muhabis berkata. Begitulah laki muka bopeng layangkan satu jotosan keras dengan tangan kiri. Yang diarah adalah bagian dada si nenek. Kalaupun tidak bisa menghabisi lawan paling tidak diahams dapat menghancurkan dua buah dadu yang diketahuinya disimpan si nenek di batik dada pakaian. Untuk kalangan rimba perselatan di perbatasan Jawa sebelah barat dan Jawa sebelah tengah nama pengemis muka bopeng dari karangkoneng memang cukup ditakuti. Konon dia memiliki anggota hampir 200 orang yang berkeliaran mengemis sambil berbuat kejahatan dan terkadang melakukan hal-hal tak senonoh terhadap kaum perempuan. Walau sudah punya nama besar namun untuk menghadapi yang serpuh kembar cilup pengemis bopeng ini belum bisa menandingi. Sebelum jotosannya mampu menyentuh dada lawan tiba-tiba si nenek tangkap tangan kiri lelaki itu lalu kerek-kerek-kerek. Jari-jari tangan pengemis muka bopeng hancur berpatahan. Pengemis muka bopeng menjerit setinggi langit. Tanganmu akan aku hancurkan sampai kerbau. Ucap si nenek, kecuali kau memberitahu siapa yang menyuruhmu memainkan sandiwara tolol ini kerek-kerek. Tangan si nenek naik ke atas, kini mulai menghancurkan telapak tangan pengemis bopeng. Untuk kesekian kalinya lelaki ini menjerit kesakitan. Tiba-tiba pengemis muka bopeng tarik kepalanya ke belakang lalu dengan nekat kepala ini dibenturkan ke kepala si nenek dua kepala beradu keras. Praaksi nenek terhuyung ke belakang, keluarkan tawa mengikik. Pengemis muka bopeng begitu kepalanya beradu langsung terbanting ke belakang lalu roboh ke lantai. Kening rengkah mengerikan. Darah membasahi muka yang bopeng, metu mendelik. Tubuh menggeliat satu kali lalu diam tak berkutik lagi. Eyang sepuh kembar cilu usap-usap keningnya lalu perhatikan mayat pengemis muka bopeng seketika. Sambil gelengkan kepala nenek berambut ke buah ini berkata. Aneh, dia lebih suka buduh diri daripada membuka rahasia. Agaknya ada seseorang yang ditakutinya dibalik semua perbuatannya. Si nenek memandang berkeliling. Ternyata di dalam kedai yang porak-poranda itu hanya tinggal dia sendirian. Semua tamu dan juga suami istri pemilik kedai tak kelihatan lagi. Si nenek melangkah ke arah dapur. Dalam sebuah ceret besar dari tanah dia menemukan minuman air jahe yang masih panas karena belum lama diseduh. Enak saja si nenek kucurkan minuman itu ke dalam mulut dan meneguknya dengan lahap. Sebelum pergi dia letakkan sekeping kecil perak di atas meja dapur. Walau ganas tapi rupanya dia masih punya hati nurani untuk mengganti kerusakan di kedai itu. Di sebuah ruangan di dalam kapal kayu besar yang mengapung di perairan Tanjung Losari. Malam tambah larut, tambah gelap dan tiupan angin laut menjelang pagi terasa semakin dingin. Di pintu ruangan terdengar langkah kaki lalu suara pintu diketuk. Tiga buah lilin besar yang ada dalam ruangan serta merta pada moleh lambayan tangan seorang perempuan bercadari yang duduk di kursi, dekat sebuah jendela. Masuk perempuan di atas kursi keluarkan ucapan. Pintu ruangan membuka berderik. Seorang lelaki bertubuh tinggi besar berdiri di ambang pintu. Dia tidak segera masuk, tapi tegak dulu berdiam diri untuk menyesuaikan pandangan matanya dalam kegelapan. Sesaat kemudian baru dia masuk ke dalam ruangan, itu pun tidak jauh. Hanya dua langkah dari ambang pintu orang ini berhenti. Setelah terlebih dulu membungkuk baru dia membuka mulut. Kiyang Lonioniko, saya Tek It Hui, nah koda kapal naga hitam. Datang menghadap memberi laporan. Tek It Hui tidak meneruskan ucapannya, menunggu tanggapan orang yang duduk di atas kursi. Sampaikan laporanmu, nah koda. Semua orang yang turun ke darat, satu pun belum ada yang kembali saat ini hampir pagi. Saya menunggu putusan yang akan Kiyang Lonioniko ambil. Apakah terus menunggu atau kita segera berangkat saja? Komaniko sama dengan panggilan terhadap paderi perempuan, perempuan bercadar di atas kursi memandang keluar jendela. Setelah memperhatikan keadaan di luar sana dia berkata, Kita sudah memberi waktu lebih dari cukup. Seharusnya salah satu dari mereka sudah kembali paling lambat sekitar tengah malam. Sekarang menjelang pagi. Aku punya firasat mereka semua gagal menjalankan tugas. Berarti kita tak perlu menunggu, berangkat sekarang juga. Atau Kiyang Lonioniko berubah pikiran. Ingin turun sendiri ke darat Kiyang Lonioniko walihkan kepala dari jendela kapal. Lalu menghela nafas dalam. Aku pernah mendengar ketinggian ilmu kepandayan serta kehebatan ilmu kesaktian orang-orang di tanah Jawa. Tapi apa mereka begitu perkasanya hingga tokoh Kang Oun sehebat Bunpek, Guan, Tong Xiao Chie dan Hek Chiumo menemui kegagalan? Mungkin sekali mereka saat ini sudah menemui ajal semua. Padri perempuan itu berpaling padanah koda kapal yang tegak dalam kegelapan, Kang Oun sama dengan rimba persilatan Tiongkok. Aku ingin sekali menjajaki tanah Jawa. Tapi tidak sekarang. Kita akan datang lagi dalam waktu cepat. Pasti. Nah koda Ithui, kau ingat nama pendekar tanah Jawa yang pernah diberitahu oleh wakil ketua Xiao Limpei sebelum kita berangkat nah koda kapal Naga Hitam berpikir sejenak. Kalau saya tidak salah mengingat namanya Wielo Sapleng. Nama aneh. Terdiri dari empat kata. Apakah Wielo itu sinya atau apa nah koda Ithui tertawa. Setahu saya orang Jawa tidak pakai si. Kau yakin nama depannya Wielo, bukanli saya yakin sekali Lonioniko, padari perempuan yang wajahnya tertutup cadar mengangguk. Nah koda, ada baiknya kita segera berangkat sekarang saja. Ingat, jangan meniupkan peluit. Sampai kapal merapat di Tionggoan aku harap tidak seorang pun menggangguku. Saya mengerti Lonioniko. Nah koda Tek Ithui membungkuk dalam-dalam. Lalu melangkah ke pintu. Begitulah lelaki itu lenyap di balik pintu dan pintu kembali ditutup. Perempuan yang dipanggil sebagai padari segera berdiri dari kursi. Dari dalam sebuah lemari kecil dia mengeluarkan dua buah benda. Pertama sebuah tas kecil, satunya sebuah papan seluncur. Dengan cepat dia mengeluarkan seperangkat pakaian ringkas warna merah lalu berganti pakaian selesai bersalin tas kecil digantungkan di punggung. Masih mengenakan cadar yang menutupi kepala dan wajah dia membuka jendela lalu menyelingap keluar. Untuk beberapa lama Lonioniko bergelantungan di sanding jendela. Lalu papan seluncur dilempar ke bawah. Begitu papan mengapung di permukaan air laut, padari perempuan ini lepaskan pegangannya pada sanding jendela tubuhnya melayang dalam gelap. Beberapa saat kemudian kaki kanannya telah mendarat di atas papan seluncur. Begitu kaki kiri dimasukkan ke dalam air dan dikibas ke belakang, papan seluncur melesat di permukaan air laut ditemukannya tiga mayat fangcina di pantai, satu di antaranya tanpa kepala menimbulkan kehebohan besar di Losari dan daerah sekitarnya. Kehebohan itu jadi bertambah hebat setelah penduduk mengetahui pula adanya tiga mayat tak dikenal di pantai Losari serta tiga mayat di kedai minuman akang punten. Tiga mayat itu ternyata adalah pengemis muka bopeng dari karang koneng bersama dua anak buahnya. Sementara itu menjelang siang di tepi pantai terlihat mengabung sesosok mayat yang kemudian diketahui adalah Supri, seorang nelayan. Kehebohan tidak sampai di situ. Penjaga pekuburan di Karangsembung memberitahu terjadinya pembongkaran atas makam Nginten Kameswari. Setelah mendapat cukup, banyak keterangan dari anak buahnya kepala pasukan Kadipatan Losari Rai Jantra menghadap Adipati Raden Sedawira Laga untuk memberi laporan. Rai Jantra seorang satu lelaki bertubuh tinggi tegap, memelihara kumis dan jenggot tipis. Sebenarnya Losari hanyalah sebuah kota pantai yang kecil tidak pantas kalau di sana ada seorang Adipati. Namun karena letaknya yang sangat strategis di kawasan perbatasan maka Kerajaan di Timur sengaja menempatkan seorang Adipati di sana. Maksudnya tiada lain adalah untuk mengawasi Kerajaan di Barat. Sebenarnya Losari masih merupakan daerah di bawah kekuasaan Kerajaan di Barat. Namun karena Kerajaan di Barat begitu lemah maka wilayah tersebut tidak sempat terjangkau dan diperhatikan sebagaimana mestinya. Akibatnya penduduk di sana merasa lebih dekat pada orang-orang di Timur. Hal ini tidak disiasiakan oleh Kerajaan di Timur maka mereka menempatkan seorang Adipati di Losari. Di bawah Adipati Sedawira Laga Losari maju pesat. Baik di bidang pertanian, nelayan maupun perdagangan. Banyak kapal-kapal asing yang berlabuh di Tanjung untuk menurunkan barang dagangan sekaligus mengangkut hasil bumi penduduk termasuk beberapa hasil pertambangan. Kematian pengemis muka bopeng dan dua anak buahnya, apakah sudah diketahui siapa pembunuhnya? Tanya Adipati Sedawira Laga. Menurut pemilik warung pembunuh adalah seorang nenek berambut kelabu, sepasang mati merah dan berjubah kuning. Akang punten mengaku baru satu kali itu melihat orang tersebut menerangkan kepala pasukan. Dari ciri-ciri itu bisa diduga si pembunuh adalah orang rimba persilatan. Kata Adipati Losari sambil mengusap dagunya yang ditumbuhi janggut tipis. Tujuh orang menemui ajal di hari yang sama. Menurutku semua kejadian ini ada sangkut prautnya dengan kapal Cina yang muncul di perairan Tanjung Losari. Bagaimana pendapat murai jantra semua orang menduga demikian, Adipati, jawab kepala pasukan. Lain kali, jika ada lagi kapal asing muncul di Tanjung Losari, langsung memberitahu padaku. Jangan baru melapor setelah ada kejadian seperti ini. Mohon maaf atas telalayan saya ini Adipati. Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, tambah jumlah pasukan di Semenanjung. Akan segera saya lakukan Adipati, mengenai kejadian aneh di pekuburan Karangsembung, apa saja yang kau ketahui tanya Adipati Sedawira Laga. Penjaga pekuburan menemukan tanda-tanda makam Nienten Kamaswari dibongkar orang lalu ditimbun kembali. Perempuan ini meninggal dan dikubur kemarin sore. Kejadian ini diberitahu pada Anomi Harja, suami Nienten. Pagi itu Anomi Harja mendatangi pekuburan Karangsembung. Makam Nienten dibongkar. Jenazah ditemukan masih dibungkus kain kafan. Namun perutnya robek besar. Padahal menurut suami Nienten dan disaksikan banyak orang, sewaktu dikubur jenazah dan kain kafan istrinya dalam keadaan utuh jika perut jenazah derobek berarti seseorang mengambil sesuatu dari dalam perut itu. Ucap Adipati Sedawira Laga sambil lusak tengkutnya yang mendadak terasa dingin. Mengambil apa? Adipati tanya Rai Jantra pula. Mungkin mengambil jantung, hati atau isi perutnya yang lain. Tapi untuk apa orang tega-teganya melakukan hal itu, Adipati Adipati Losari terdiam sesaat. Lalu berkata memuji. Itu pertanyaan bagus. Kau tahu Rai, sekarang ini zaman Edan. Banyak orang Edan menuntut ilmu Edan yang punya syarat-syarat Edan. Seng Adipati terdiam lagi seketika, baru kemudian menyambung ucapannya, kau tahu rumah kediaman Anomi Harja. Temui dia. Suruh datang menghadapku. Kita perlu keterangan. Mungkin dia tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan jenazah istrinya. Seumur hidup baru kali ini aku mendengar ada makam dibongkar, jenazah dejarah isi perutnya. Saya minta izin berangkat sekarang juga, Adipati. Kepala pasukan membungkuk memberi hormat lalu undur diri dari hadapan Seng Adipati. Rumah kediaman Raden Anomi Harja terletak di desa Babakan, pinggiran selatan Losari, berupa sebuah gedung mewah besar dengan halaman luas. Ketika kepala pasukan Rai Jantra sampai di gedung itu bersama dua orang anak buahnya, kelihatan banyak orang berkerungun di pintu gerbang. Ada apa ramai-ramai di sini? Tanya Rai Jantra. Raden Anomi Harja mati gantung diri di kandang kuda, jawab seseorang. Mendengar keterangan orang kepala pasukan Kadipaten Losari ini bersama dua prajurit segera masuk ke dalam terus menuju halaman belakang di mana terdapat sebuah kandang kuda besar. Di tempat ini lebih banyak lagi orang yang berkerungun. Melihat siapa yang datang orang banyak segera memberi jalan. Kandang kuda di belakang gedung mewah itu besar sekali. Terbuat dari kayu dan bangunannya tampak kukuh. Bisa memuat enam kuda sekaligus. Saat itu tidak seekor kuda pun tampak di dalam kandang. Di bagian tengah kandang ada satu balok besar melintang. Pada balok ini terikat seutas tali besar. Ujung lain dari tali mencirat di leher seorang lelaki bertubuh gempal yang hanya mengenakan celana putih tanpa baju. Sepasang macu mencelet seperti hendak melompat keluar dari rongganya, lidah terjulur. Keseluruhan wajah yang mengerikan itu membayangkan satu perasaan takut. Tubuh yang tergantung itu adalah Anomi Harja, suami Nyi Inten Kameswari. Kepala pasukan Rai Jantra memperhatikan. Pada dada kiri Anomi Harja ada satu lebam berwarna merah kebiruan. Di bawah dua kaki Anomi Harja yang tergantung setinggi orang duduk tidak terdapat apa-apa, misal kursi atau meja. Tiga orang pelayan, satu lelaki dua perempuan, duduk menjelepok di tanah, menangis terisak-isak. Rai Jantra meminjam golok salah seorang anak buahnya lalu menebas putus tali yang mencirat leher Anomi Harja. Ketika meninggalkan gedung besar, kembali ke tempat mereka menambatkan kuda itu, Rai Jantra berkata pada dua anak buahnya. Aku tidak yakin Anomi Harja mati karena bunuh diri. Di dalam kandang tidak kelihatan alat bantu tumpuan kaki yang biasa dipergunakan orang gantung diri. Jika bangsawan kaya raya itu memanjat dulu ke atas atap, mengikat tali ke balok, mencirat leher lalu terjun ke bawah rasanya tak masuk akal. Kalaupun memang itu dilakukannya, lehernya akan tanggal, kepala putus karena balok di atas atap kandang kuda tinggi sekali dudukannya dan bobot tubuh Anomi Harja lebih 150 kati beratnya. Yang membuat aku curiga ada tanda merah di dada kirinya. Tepat di arah jantung. Aku punya dugaan, Anomi Harja dibunuh lebih dulu baru digantung. Apa pendapat kalian kami berdua prajurit bodoh, tapi jalan pikiran kami kira-kira sama dengan Raden, jawab prajurit di sebelah kiri. Prajurit sebelah kanan menimpali. Saya tidak melihat alasan apa sampai Raden Anomi Harja nekat bunuh diri. Harta kekayaan melimpah, istri cantik kalian pernah mendengar cerita kalau Anomi Harja tidak pernah kawin secara syah dengan Nyi Inten Kamaswari tanya Rai Jantra. Ya, kami pernah mendengar itu, jawab salah seorang dari dua prajurit sambil melepas ikatan tali kekang kuda tunggangan kepala pasukan yang ditambat pada sebatang pohon. Lalu apa kalian juga pernah mendengar perguncingan orang, dari mana Anomi Harja mendapatkan semua harta kekayaannya? Dia bukan juragan layan, atau pedagang besar. Setahu saya dia punya sawah puluhan bidang. Itu benar. Tapi ada banyak petani di Losari ini yang punya banyak sawah. Sampai saat ini mereka hidup secukupnya kalau tidak mau dikatakan masih saja tetap miskin. Kata kepala pasukan pula lalu naik ke punggung kudanya. Dia tidak segera menjalankan tunggangannya itu malah bertanya pada dua anak buahnya. Lalu dari mana sumber semua kekayaan melimpah Ruhan Ammi Harja kami tidak berani menduga? Raden, jawab dua prajurit hampir berbarengan. Kalian punya cerita apa tentang Nyi Inten Kamaswari? Banyak cerita yang saya dengar, tapi saya tidak berani menyampaikan, jawab prajurit bertubuh tinggi langsing bernama Jumena. Kalau kau bicara tak ada yang mendengar. Ayo, ceritalah sambil jalan. Aku atasan kalian. Ceritamu tidak akan aku sampaikan pada siapa-siapa jika itu yang kalian khawatirkan. Kepala pasukan Losari lalu menarik tali ke kang kuda. Binatang itu tidak lari, hanya melangkah perlahan didampingi dua kuda prajurit di sebelah kiri kanan. Prajurit Jumena akhirnya bercerita. Banyak orang tahu kalau Nyi Inten Kamaswari sudah berusia lanjut. Lebih dari lima puluhan. Ada dugaan malah dia lebih tua dari Raden Anom. Tapi raut wajah dan keadaan tubuhnya tetap awet muda, bagus dan mulus. Konon dia banyak mengenal dan berhubungan dengan para pejabat kerajaan di di barat maupun di timur. Di antara para pejabat tinggi itu banyak yang tergila-gila padanya. Raden Anom kabarnya sudah tahu kalau istrinya kerap berselingkuh dengan beberapa pejabat terutama yang dari timur. Namun dia seperti acuh tidak peduli. Konon dari hubungan tidak baik itu Nyi Inten banyak menerima hadiah. Rai Jantra tersenyum mendengar cerita anak buahnya itu. Dia ulurkan tangan kiri menepuk-nepuk bahujumena. Kau prajurit baik. Banyak pengetahuan. Aku akan mengusulkan pada Adipati agar pangkatmu dinaikan satu tingkat. Terima kasih, Raden. Terima kasih titik. Ju menabungkukan dada berulang kali. Ketiga orang itu kemudian sama mengebrak kuda masing-masing meninggalkan tempat itu. Lima penghujung malam menjelang pagi. Pendekar 212 Wiro Sableng yang tertidur lelap di sebuah dangau dikejutkan oleh suara ribut hahu-hahu. Murid Nenek Sakti Sinto Gendeng dari gunung gede ini terbangun kaget. Baru saja dia hendak mengusap metel, tiba-tiba. Berak satu tubuh berjubah kuning jatuh tergeletak menelentang di atas lantai dangau terbuat dari bambu. Wiro memperhatikan dengan penuh kejut dan juga kuduk merinding. Si jubah kuning ternyata adalah sosok seorang nenek berambut kebuah bermata merah. Sepasang pelinga ditancapi anting terbuat dari tulang jari manusia. Dua mati merah itu tampak mendelik mengerikan seperti mau melompat dari seorangnya. Pada kening nenek tak dikenal Wiro ini menempel sehelai daun. Ada darah meleleh dari sudut bibir. Dadanya turun naik dan dari mulut serta hidung keluar suara menyengal tak berkeputusan. Hahu-hahu-hahu Wiro berpaling ke samping. Astaga! Kaget pendekar 212 bukan alang kepalang. Di pinggir dangau berdiri dua nenek yang wujudnya sama dengan yang tergeletak di atas lantai dangau. Dari mulut keduanya tiada henti keluar suara hahuh-hahu. Sementara sepasang metu dua nenek ini kelihatan basah berkaca-kaca. Tiga nenek dengan pakaian dan wajah yang sama. Manusia sungguhan atau setan kembar tiga, pikir Wiro. Siapa kalian tanya pendekar 212. Hahu-hahu-hahu dua nenek kembar kembali keluarkan suara hahuh-hahu. Kali ini sembari tangan menunjuk-nunjuk ke arah nenek yang tergeletak di lantai dangau. Hahu-hahu Wiro menirukan sambil garu kepala. Kalian ini bicara apa? Mau memberi tahu apa? Kalian berdua gaguh hahuh-hahu. Dua nenek usap air matu yang berlelahan di pipi mereka lalu seperti tadi kembali menunjuk dengan tangan kanan ke arah nenek di atas dangau. Sementara tangan kiri menepuk kening masing-masing. Mula-mula Wiro masih tidak mengerti apa yang hendak disampaikan oleh dua nenek gaguh ini. Setelah berpikir lagi dan menggaruk kepala Wiro menyeringai. Dia memperhatikan dua nenek menepuk kening sambil menunjuk-nunjuk. Lalu memandang pada nenek kesatunya yang tergeletak di atas dangau. Ah, yang kalian maksudkan daun di kening nenek itu hahuh-hahu. Dua nenek anggukan kepala berulang kali. Wiro membungkuk. Aneh, ada orang sekarat keningnya ditempeli daun. Wiro ambil daun yang menempel di kening si nenek. Dua nenek di samping dangau buru-buru menjauh, wajah membersitkan ketakutan. Wiro memperhatikan. Daun pohon mengkudu. Aneh, mengapa kalian seperti ketakutan melihat daun ini? Tanya Wiro lalu pura-pura hendak menyapukan daun ketubuh dua nenek. Hahuh-hahu dua nenek menjerit dan mundur menjauh. Heran, cuma sehelai daun, mengapa pada ketakutan seperti melihat setan kepala tujuh pada saat daun mengkudu yang menempel di keningnya diambil Wiro, nenek yang tergeletak di lantai dangau keluarkan suara seperti orang mengorok. Dua mata bergerak liar. Mulut yang penuh darah terbuka. Suaranya serak. Aku dikhianati. Aku dikhianati. Nek, siapa yang mengkhianatimu? Kekasihmu tanya Wiro. Jangan bergurau. Aku dalam keadaan sekarat Wiro berpaling pada dua nenek berpakaian dan berwajah sama. Dua nenek dagu itu apamu aku dikhianati. Dua buah dadu titik. Aku dikhianati. Wiro menggaru kepala. Nek, kau dikhianati dua buah dadu. Aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin aku mendengar suara, tidak melihat orangnya. Mendekatlah. Jika kau penolongku, maka seribu berkah akan menjadi bagianmu. Wiro geleng-geleng kepala. Tapi dia dekatkan juga kepalanya ke depan wajah si nenek. Dua mati merah berputar sebelum menatap ke arah pendekar 212. Saat itu di timur Fajar telah menyingsing. Keadaan di dalam dangau dan sekitarnya terang-terang tanah. Si nenek memperhatikan wajah Wiro. Haa si nenek tengk nafas panjang. Aku dikhianati. Siapa yang mengkhianatimu, nek aku tidak tahu. Daun mengkudu titik. Orang itu tahu kelemahanku. Dengar anak muda. Dari wajahmu aku tahu kau orang baik dan punya kepandaian. Tolong aku mencari pembunuh itu dan dapatkan kembali dua buah dadu yang dirampasnya dariku. Wiro tertegun dan jauhkan kepalanya dari wajah si nenek. Nek, kau ini siapa sebenarnya? Dua nenek yang hahu-hahu itu apamu bertanya Wiro. Aku yang sepuh kembar tilu. Dua nenek itu adalah kembaranku. Daun mengkudu yang kau pegang, lekas musnahkan, kubur dalam tanah. Jangan sampai tersentuh dua nenek kembaranku itu. Wiro perhatikan daun mengkudu yang dipegangnya. Lalu memenuhi permintaan si nenek dia bantingkan daun itu hingga amblas masuk ke dalam tanah di samping dangau. Kau orang hebat. Terima kasih kau telah menolongku, si nenek rambut ke wawu berucap. Jalanku lapang sekarang. Dua kembaranku aku titipkan padamu. Mereka akan muncul jika kau panggil. Mereka akan terbebas dari penyakit gagu jika pembunuhku menemui ajal. Ingat, cari pembunuhku dan dapatkan dua buah dadu. Selain itu jika kau punya kesempatan, carilah seorang gadis bernama Nyairara Santang. Nyairara Santang? Siapa dia tanya Wiro. Sudahlah, aku pergi sekarang. Ingat, aku menitipkan dua kembaranku padamu. Jangan, nek. Mengurus diri sendiri saja aku sudah susah. Apalagi mengurus dua nenek kembaranmu itu. Hahu-hahu, dua nenek kembar maju dua langkah dan jatuhkan diri di hadapan pendekar 212. Wajah mereka menunjukkan minta welas asih. Wah, urusan berabe ini ucap Wiro sambil garu kepala. Nenek di atas dangau menyeringai dari tenggorokannya keluar suara mengorok. Aku pergi sekarang. Ucapnya perlahan. Lalu mulutnya terkancing, dua matanya perlahan-lahan menutup. Dua nenek kembar menggerung keras. Hahu-hahu-hahu diam-diam Wiro merasa kasihan juga pada dua nenek kembar gagu itu. Seperti diketahui sebelumnya dua nenek kembar jejadian itu bisa berbicara dan tidak gagu. Namun akibat malapetaka yang menimpa kakak kembar mereka yaitu yang sepuh kembar tilu, maka keduanya secara aneh mendadak menjadi gagu. Dua nenek kembar, sebentar lagi hari akan siang. Bawa jenazah kembaranmu ini. Kuburkan di tempat yang baik. Hahu-hahu-hahu dua nenek kembar menggangguk-angguk lalu kembali jatuhkan diri. Salah seorang dari mereka tiba-tiba bangkit. Dia menunjuk-nunjuk dengan tangan kirinya ke arah jenazah nenek di atas dangau. Lalu dengan tangan yang sama dia menunjuk-nunjuk ke tangan kanannya sendiri. Hal ini dilakukannya berulang kali sampai akhirnya Wiro mengerti dan memperhatikan tangan kanan yang sepuh kembar tilu. Ternyata lima jari tangan kanan si nenek dalam keadaan tergenggam sepertinya ada sesuatu dalam pegangan si nenek. Wiro buka lima jari yang tergenggam. Dia menemukan sebuah benda bulat pipih berwarna hitam, terbuat dari sejenis kayu hitam berbau harum. Kancing baju. Ucap Wiro. Benda itu kemudian disodorkannya pada nenek sebelah kanan. Si nenek gelengkan kepala, goyang-goyangkan tangan kiri sementara tangan kanan menunjuk-nunjuk ke arah Wiro. Nek, kau menyuruh aku menyimpan kancing kayu ini. Buat apa hahu-hahu-hahu. Dua nenek bungkukan diri berulang kali di hadapan Wiro. Sepasang macu mereka tampak basah. Keduanya terisak-isak. Sudah-sudah. Baik, akanku simpan kancing sialan ini kata Wiro pula lalu memasukkannya ke dalam kantong di kiri celana putihnya. Sekarang lekas kalian bawa jenazah nenek kembaran kalian ini. Aku minta jangan sekali-kali mengikuti kemana aku pergi hahu-hahu-hahu dua nenek usap wajah masing-masing. Saat itu juga keduanya berubah menjadi sepasang perempuan muda berwajah cantik. Wiro terperangah melihat apa yang terjadi namun kemudian dia tertawa bergelak, Kalian berdua, dengar baik-baik. Aku tidak mau diikuti bukan karena kalian dua nenek jelek. Sekalipun kalian bisa berubah jadi dua gadis cantik, aku tetap tidak mau diganggu. Tidak mau kalian ikuti hahu-hahu-hahu sekarang aku minta kalian pergi. Hahu-hahu-hahu dua nenek kembali membungkuk-bungkuk lalu turunkan jenazah yang sepuh kembar cilu dari atas dangau. Salah seorang dari mereka memanggul jenazah kemudian bersama kembarannya dia tinggalkan tempat itu. Wiro duduk di pinggiran lantai dangau. Makhluk-makhluk aneh. Katanya sambil kaleng-geleng kepala. Nenek rambut kehuah menyuruh aku mencari pembunuhnya serta dua buah dadu yang dirampas. Enak saja. Apa urusan dan sangkut pautku? Aku disuruh pula mencari seorang bernamanya Irara Santang. Siapa dia itu? Cucu nenek bernama Eyang Sepuh Kembar Telu itu tak jauh di selatan Losari terdapat sebuah bukit batu yang oleh penduduk sekitarnya disebut Bukit Batu Bersuling. Nama ini diberikan karena pada bagian puncak bukit ada dua buah dinding batu berbentuk lurus petih yang saling terpisah hanya sejarah satu jari. Bila angin dari laut bertiup, celah batu yang sempit itu mengeluarkan suara seperti tiupan seruling. Suara ini oleh penduduk terdengar dan dirasakan aneh hingga lama-kelamaan Bukit Batu Bersuling dianggap angker dan hampir tak ada orang yang mendatangi. Malam itu, di bawah hujan rintik-rintik seorang penunggang kuda memacu tunggangannya menuju Bukit Batu Bersuling. Di kaki bukit sebelah timur terdapat sebuah bangunan luas berata perumbia tanpa dinding. Keadaan gelap dan sepi. Baru saja orang yang datang menginjakan kaki di tanah, dari tiga arah kegelapan melompat keluar tiga orang bercelana hitam bertelanjang dada. Masing-masing menceka golok besar yang walaupun keadaan gelap namun saking tajamnya masih tampak berkilauan. Tiga golok diangkat ke atas, siap untuk membacok dan membabat. Orang bercelana hitam di sebelah tengah membentak. Rambutnya yang panjang dikunci ke belakang berwarna merah. Siapa apa matamu buta tidak mengenali diriku orang yang dibentak balas menghardik. Tiga pasang menceka membesar memperhatikan. Orang yang datang mengenakan pakaian ringkas warna biru gelap. Kepala dan wajah tertutup cating bambu. Tiga perang bertelanjang dada tidak mengenali orang yang datang dari dandanannya namun mereka rasa-rasa mengenal suara. Raden kumala saktihem. Orang bercaping keluarkan suara bergumam dan buka caping di atas kepala. Melihat wajah orang, tiga lelaki bertelanjang dada segera sarungkan golok masing-masing lalu membungkuk setengah berlutut. Yang tadi membentak cepat-cepat berkata, Saya kuncir merah. Mewakiliki beringin reksa, wakil kepala pengawal di tempat ini. Saya dan dua teman mohon maaf Raden kumala sakti. Kami tidak mengenali. Tidak biasanya Raden berdandan seperti ini. Aku tidak marah. Perbuatan kalian pertanda kalian selalu siap siaga. Waspada menjaga segala kemungkinan. Belakangan ini keadaan di luaran agak gawat. Banyak orang-orang pandai menemui ajal. Itu sebabnya aku perlu menyamar, waspada berjaga-jaga. Bagaimana keadaan di sini kuncir merah dan dua kawannya luruskan badan kembali. Semua baik-baik Raden. Hanya saja kami berada dalam keadaan sedikit gelisah. Sejak meninggalnya Bandar Agung dua minggu lalu di tempat ini sama sekali tidak ada kegiatan. Tidak ada yang datang. Dua minggu kami tidak menerima upah. Selain itu para gadis yang biasa menghibur sudah sering mendesak akan meninggalkan tempat ini. Aku mengerti kegelisahan kalian. Itu sebabnya aku datang membawa kabar baik. Kita akan segera mendapatkan Bandar Agung yang baru. Terima kasih Raden. Kami sangat berbesar hati mendengar berita ini. Kalau kami boleh tahu kapan Bandar Agung baru akan datang dan kapan tempat ini akan dibuka kembali lisa malam, tepat pada saat bulan 14 hari memancar. Jawab orang bernama Raden Kumala Sakti. Lalu dia meneruskan ucapan. Apa kalian sudah mendengar kabar bahwa pengemis muka Bopeng Karangkoneng kepala pengawal di tempat ini telah menemui ajal? Mati dibunuh orang di warung minuman akang punten satu minggu lalu. Kuncir merah dan dua temannya tampak terkejut. Ketiganya gelengkan kepala. Kuncir merah, jika kau bekerja bagus aku akan mengusulkan pada Bandar Agung agar kau mendapat jabatan yang lebih tinggi. Kuncir merah membungkuk sambil mengucapkan terima kasih berulang kali. Raden Kumala Sakti, jika benar tempat ini akan dibuka kembali lusa malam, izinkan kami memberi tahu teman-teman yang lain serta para gadis penghibur. Kami akan membersihkan semua ruangan. Mematut semua perabotan. Mempersiapkan dan memeriksa peralatan termasuk semua senjata orang berpakaian dan berikat kepala hitam telah mengurungnya. Manusia kesasar dari mana berani mati menyusup ke tempat ini satu bentakan menggeledek disertai berkelebatnya empat kelolok besar. Orang yang diserang cepat melompat ke atas sebuah tembok batu. Melihat serangan mereka gagal, secara serentak empat orang berpakaian hitam yang juga adalah para pengawal tempat tersebut kembali menyerbu. Empat kelolok berkesiuran di udara. Terang-terang-terang-terang empat kali suara berkerontang memecah kesunyian. Empat tangan yang memegang golok tergetar hebat. Empat penyerang sama-sama bersurut satu langkah. Lihat pakaiannya tiba-tiba salah seorang empat penyerang berseru. Tiga kawannya memperhatikan. Ternyata orang yang mereka serang dan saat itu masih berdiri di atas tembok batu memegang sebilah tombak pendek, mengenakan pakaian penuh tambalan. Katakan apa hubunganmu dengan pengemis muka bopeng dari karang koneng orang di atas tembok menyeringai, Aku pengemis yang malam dari Cisang Garung. Pengemis muka bopeng adalah pimpinanku. Kabar kematiannya membuat aku datang ke sini untuk melakukan penyelidikan beraninya kau menyelidik. Walau pengemis muka bopeng salah seorang pimpinan di tempat ini, tapi itu tidak berarti kau boleh menyusup berbuat lancang orang berpakaian penuh tambalan dan mengaku pengemis yang malam dari Cisang Garung mendengus. Pembunuhan atas diri pengemis muka bopeng ada sangkut pautnya dengan tempat ini. Jangan kalian berani melarangku melakukan penyelidikan. Aku akan menghabisi siapa saja yang coba menghalangi anak kucing berani datang ke sarang harimau. Empat orang berpakaian hitam menyergap. Empat golok kembali berkelebat. Lagi-lagi terdengar suara berdentangan ketika pengemis yang malam menangkis dengan tombak pendek. Merasa terdesak di atas tembok, Seng pengemis melompat turun sambil lancarkan serangan ganas dalam jurus Raja Pengemis minta sedekah. Hanya terdengar dua kali suara beradunya senjata karena dua dari empat lelaki berpakaian serbah hitam yang tadi menyerang kini kelihatan terhuyung-huyung. Yang satu sambil pegangi lehernya yang terluka besar dan kucurkan darah akibat sambaran ujung tombak. Tubuhnya kemudian roboh ke tanah. Satunya lagi menggerung keras sebelum terbanting tertelentang dengan muka berlumuran darah. Keningnya rengkah dihajar tombak pengemis yang malam. Dua lelaki berpakaian hitam lainnya serta merta jadi ciut nyali mereka dan tak berani lanjutkan serangan. Malah keduanya melangkah mundur menjauhi lawan. Tiba-tiba pintu rahasia di dinding terbuka. Ada apa ribut-ribut di tempat ini yang membenta adalah kuncir merah yang muncul bersama delapan anak buahnya. Ketika melihat dan mengenali pengemis yang malam berdiri sambil melintangkan tombak berdarah di depan dada langsung kuncir merah menghardik. Apa kematian pimpinanmu membuat kau jadi orang tolol dan dekat membuat keributan di tempat ini? Pembunuh pimpinanku adalah orang dalam sini. Aku datang untuk menyelidik dan minta nyawanya pengemis kurang ajar. Enak saja kau menuduh. Biar aku robek dulu mulutmu teriak kuncir merah. Namun sebelum dia berkelebat menyerang semua anak buahnya sudah mendahului. Sepuluh orang menggempur pengemis yang malam dari Cisanggarung. Walau dia sanggup bertahan dan sesekali membalas serangan para pengeroyok, namun Seng pengemis menyadari tidak ada gunanya berlama-lama melayani orang-orang itu karena dia punya dugaan, pembunuh pimpinannya tidak ada di tempat itu. Sementara itu sepuluh penyerang walaupun berada di tingkat pengawal biasa namun rata-rata memiliki kepandayan tinggi dan terus berusaha mengurung serta mendesak lawan. Lima jurus di muka kuncir merah yang melihat anak buahnya masih tidak mampu menghajar lawan yang cuma seorang itu, dengan jengkel, didahului suara bentakan keras melesat masuk dalam kalangan pertempuran. Gelombang serangan kini bertambah hebat melanda pengemis yang malam tapi orang ini tidak punya niat lagi menghadapi lawan yang begitu banyak. Setelah mengirimkan satu serangan kilat yang merobek dada salah seorang lawannya, pengemis yang malam segera berkelebat tinggalkan tempat itu. Pengemis keparat. Kau mau kabur kemana kuncir merah mengejar sambil lepas satu pukulan tangan kosong namun orang yang dikejar dan diserang telah lenyap dalam kegelapan malam. Malah mendada ada serangan balasan berupa angin dasyat yang membuat kuncir merah terhuyung dan cepat menyingkir ke samping. Kuncir merah geram sekali. Pimpinan di tempat itu pasti akan mendamperatnya. Pengemis yang malam jelas-jelas menjadi musuh besar kita. Kita harus mengirim orang untuk mencari dan menghabisinya sebelum dia membuka rahasia apa yang berlangsung di tempat ini. Kalau Ki beringin reksa atau Raden Kumala Sakti datang, aku akan melaporkan apa yang terjadi ucap kuncir merah dengan rahang menggembung dan tangan kanan terkepal. Aku tahu di mana sarang manusia keparat itu, kata salah seorang anak buah kuncir merah. Bagus. Bangsat itu harus mati sebelum tempat ini dibuka kembali kata kuncir merah pula. 6 Seng Surya hampir tenggelam di ufuk barat ketika 10 orang berpakaian hitam berkelebat di tikungan Kali Cisanggarung tak jauh dari sebuah desa kecil bernama Luragung. Mereka mendekam di balik semak belukar di tebing Kali sambil mati menatap ke arah sebuah rumah panggung berbentuk panjang 10 tombak di depan sana. Masing-masing membawa obor yang belum dinyalakan. 10 orang ini adalah para pengawal dari bangunan yang disebut Istana Seribu Rejeki Seribu Sorga yang terletak di Bukit Batu Bersuling. Sementara itu di dalam sebuah ruangan besar di atas rumah panggung, seorang lelaki berambut tebal ria priapan, berjanggut dan berkumis lebat, berpakaian dekil penuh tambalan, duduk bersila di depan sebuah pendupaan yang baranya mulai mereduk padam. Di atas pendupaan tergeletak melintang sebuah senjata berupa tombak pendek. Orang ini bukan lain adalah pengemis yang malam, yang malam lalu menyerbu ke Bukit Batu Bersuling untuk menuntut balas kematian pimpinannya yaitu pengemis muka bopeng dari Karangkoneng. Di ruangan yang sama agak jauh dan merapat ke dinding, duduk 8 orang perempuan muda beserta 5 orang anak-anak berusia antara 4 dan 6 tahun. Semua memperhatikan tanpa berani bergerak ataupun keluarkan suara atas apa yang tengah dilakukan pengemis yang malam. 3 dari 8 perempuan adalah istri seng pengemis sedang 5 lainnya adalah istri-istri dari anak buahnya yang tinggal bersama di rumah panggung panjang itu. 2 anak perempuan yang ada di situ adalah anak pengemis yang malam dan 3 orang lagi adalah anak dari 2 anak buahnya. Pengemis yang malam saat itu tengah bersama dibagi kesejahteraan roh pimpinannya. Selain itu dia punya firasat akan terjadi sesuatu sebagai akibat penyerbuannya ke bukit batu bersuling. Selesai bersama di, masih dalam keadaan duduk bersilap pengemis yang malam memanggil istrinya yang paling tua. Kau dan yang lain-lainnya segera tinggalkan rumah ini lewat pintu dan tangga di sebelah belakang. Pergi ke lembah di seberang telaga. Tunggu di sana. Jika aku tidak datang pergilah ke lebak wangi ke tempat guruku. Istri tertua pengemis yang malam anggukan kepala lalu menemui perempuan-perempuan yang ada di ruangan dan memberi tahu apa yang harus segera mereka lakukan. Kembali ke tikungan pinggir kali Cisang Garung. Belum lama 10 orang berpakaian serbah hitam sembunyi di balik semak tak belukar. Tiba-tiba beberapa kali suitan nyaring merobek kesunyian senja. Lima orang lelaki berambut gondrong, berkumis dan berjanggup liar serta mengenakan pakaian penuh tambalan melesat keluar dari kolong rumah panggung. Masing-masing mencekal sebilah golok. Mereka adalah anak buah pengemis yang malam. Salah seorang dari mereka yang bertubuh gempal pendek dan berdiri paling depan berteriak. Berani datang berani unjukkan tampang. Bersembunyi adalah sikap orang yang datang membawa niat jahat tapi berlaku pengecut. Apa kalian takut kami mau minta uang receh sedekahan titik? Pengemis-pengemis kotor bau. Kalian tidak pantas menyambut kedatangan kami pergi dari arah kali terdengar suara sahutan. Lalu set-set-set. Di udara berlesatan banyak sekali senjata rahasia berbentuk pisau terbang. Lima orang berpakaian penuh tambalan berteriak kaget sekaligus marah. Yang bertubuh gempal cepat melompat setinggi satu tombak sambil sapukan golok ke depan. Tiga kawannya mengikuti. Terdengar suara berdentrangan berulang kali ketika setian banyak pisau terbang beradu dan mental dibabat golok empat anggota pengemis yang malam. Pengemis kelima terlambat menangkis, tak sempat cari selamat. Sebuah pisau terbang menancap telak di tenggorokannya. Orang ini keluarkan suara seperti ayam dipotong. Ketika tubuhnya terbanting rebah ke tanah, darah masih mengucur dari leharnya yang ditancapi pisau terbang. Sepuluh orang berpakaian serbah hitam masih tetap tak bergerak di balik semak tak melukar. Saat itu di halaman rumah panggung telah berdiri tiga orang lelaki. Yang pertama berpakaian hitam, berambut panjang di kuncir. Dia bukan lain adalah si kuncir merah, salah seorang pimpinan pengawal di rumah seribu rejeki seribu sorga. Orang kedua kurus tinggi, berjubah hijau gombrong memiliki rambut aneh. Rambut ini menyerupai daun pohon beringin berwarna hijau berkilat. Dia adalah kiberingin reksa, wakil kepala pengawal istana seribu rejeki seribu sorga. Dialah tadi yang melemparkan belasan pisau terbang dari pinggir kali dan menewaskan. Orang ketiga adalah Raden Kemala Sakti, salah satu orang penting dari rumah seribu rejeki seribu sorga. Sikapnya kelihatan agak sombong. Dia berdiri dengan wajah menyeringai dan dua tangan dirangkap di atas dada. Melihat salah seorang teman mereka tewas, empat orang anggota pengemis yang malam berteriak marah dan langsung menyerbu ke arah tiga orang yang berdiri di depan mereka. Begitu empat pengemis menyerang, Raden Kemala Sakti berteriak. Bakar blep sepuluh obor yang berada di tangan sepuluh orang dibalik semak belukar serentak menyala. Kesepuluh orang ini kemudian melompat keluar dari tempat persembunyian mereka lalu lari ke arah rumah panggung. Lima obor dilempar ke atas atap. Lima lagi dipakai menyulut lantai rumah. Sebentar saja rumah yang terbuat dari kayu itu telah dilamun api. Di atas rumah, pengemis yang malam mengambil tombak pendek di atas pendupaan lalu melompat. Berak sekali tendang salah satu jendela rumah yang tertutup hancur berantakan. Tubuh seng pengemis melesat keluar jendela yang jebol. Pada saat dia injakan kaki di tanah, tiba-tiba di bagian belakang rumah panggung terdengar pekek perempuan dan jeritan anak-anak pengemis yang malam tersentak kaget. Setelah api berkobar ternyata anak istrinya serta perempuan-perempuan lain bersama anak-anak mereka baru mencapai tangga. Tanpa pikir panjang pengemis yang malam segera balikan diri dan lari ke arah tangga. Namun gerakannya tertahan. Seorang berjubah dan berambut aneh hijau menghadang. Ki beringin reksa. Aku senang sekali mendengar suara jeritan-jeritan itu. Sebentar lagi aku akan mencium harumnya bau daging manusia terpanggang. Hahaha ki beringin reksa keluarkan ucapan lalu tertawa bergelak. Keparat Jahanam teriak pengemis yang malam. Tak ada jalan lain. Untuk dapat menolong perempuan dan anak-anak itu dia harus menyingkirkan orang di hadapannya lebih dahulu. Wut tombak pendek di tangan pengemis yang malam menderu keluarkan hawa dingin, membabat ke arah dadaki beringin reksa. Orang yang diserang ganda tertawa. Dia kebutkan lengan kanan jubah hijaunya. Dari ujung lengan itu menghambur keluar angin deras, menyerang arah lengan kanan pengemis yang malam. Des pengemis yang malam menggigit bibir menahan sakit ketika angin pukulan menghantam lengannya. Tombak pendek bergetar keras hampir terlepas. Setelah keluar kangerungan keras pengemis yang malam kembali menyerang dengan tombak pendeknya. Ki beringin reksa tertawa bergelak. Rambutnya yang berbentuk daun beringin berjingkrak mengembang, mengepulkan asap kehijauan, anuh mengerikan. Saking gramnya pengemis yang malam hantamkan senjatanya ke kepala lawan. Terangk luar biasa. Tombak pendek itu seperti memukul benda terbuat dari besi atos. Kaget pengemis yang malam bukan olah-olah dan terpaksa bertindak mundur. Sementara itu di bagian belakang rumah hanya tujuh perempuan dan empat orang anak yang berhasil menuruni tangga dan selamat dari kobaran api. Satu perempuan yaitu istri kedua pengemis yang malam dan seorang anak perempuan yang juga adalah anak pengemis yang malam terkurung di bagian belakang rumah. Jeritan menyayat hati terdengar tidak berkeputusan. Dalam keadaan sesaat lagi kedua orang itu akan dilahap kobaran api tiba-tiba satu bayangan merah berkelebat di keremangan senja. Tak lama kemudian istri dan anak pengemis yang malam sudah berada di halaman belakang, berkumpul bersama perempuan dan anak-anak lainnya. Mana orang yang menolongku tadi istri, kedua pengemis yang malam bertanya memandang berkeliling dengan wajah masih pucat sambil memeluki anak perempuannya yang terus menangis. Kami tidak melihat ada orang menolongmu. Kau tahu-tahu sudah ada di sini, seorang perempuan menyahuti. Aneh, jelas-jelas ada orang berpakaian merah mendukung diriku dan anakku. Sudah, tak perlu diributkan. Mari, kita hams cepat-cepat pergi ke telaga berkata istri tua pengemis yang malam. Ketika perempuan dan anak-anak itu hendak meninggalkan tempat tersebut dengan penuh rasa takut, tiba-tiba seorang berambut merah yang dikuncir menangkap anak perempuan istri kedua pengemis yang malam. Si kuncir merah. Jika kalian berani pergi dari sini aku gorok leher anak ini teriak. Ketika puncir merah membuat semua perempuan jadi mati ketakutan dan tak berani bergerak, tak berani bersuara sementara anak-anak mulai bertangisan. Kembali pada perkelahian antara ki beringin reksa dengan pengemis yang malam. Tiga jurus berlalu sangat cepat dan semua serangan tombak seng pengemis hanya menyambar tempat kosong. Di bagian lain Raden Kumala Sakti dengan tangan kosong hadapi empat orang anak buah pengemis yang malam yang menyerbu dengan golok. Dua kali mengerak, kaki kanan Raden Kumala Sakti berhasil menendang perut salah seorang pengeroyoknya. Orang ini mencelat mental semburkan darah. Golok yang terlepas dan melayang di udara cepat disambar Raden Kumala Sakti. Dengan senjata ini dia kemudian menghajar tiga pengeroyoknya satu persatu hingga menemui ajal. Sambil menyeringai Raden Kumala Sakti bantingkan golok ke tanah hingga amblas sampai ke gagang. Lelaki ini perhatikan perkelahian antara ki beringin reksa dengan pengemis yang malam. Untuk beberapa jurus lamanya ki beringin reksa kelihatan agak tergesak. Lawan rupanya mengeluarkan jurus-jurus sandalnya. Serangan tombak laksana curahan air hujan. Raden Kumala Sakti tahu kalau ki beringin reksa bukanlah lawan pengemis yang malam. Sebentar lagi pengemis itu akan dihajar babak belur sebelum nyawanya dihabisi. Namun Raden Kumala Sakti ingin menyelesaikan semua urusan di tempat itu secara cepat. Pengemis edan. Semua anak buahmu sudah mampus. Kalau kau tidak segera serahkan diri, orangku akan menggorok leher anak perempuan itu. Teriakan Raden Kumala Sakti membuat pengemis yang malam terkejut besar. Dia melompat mundur menjauh iki beringin reksa memandang ke arah belakang rumah. Dia melihat sepuluh orang berpakaian hitam mengurung anak istrinya bersama perempuan dan anak-anak lain. Seorang berambut merah dikunci menjambak rambut seorang anak perempuan berusia enam tahun dengan tangan kiri sementara tangan kanan membelintangkan sebilah golok di leher si anak. Dan anak perempuan ini adalah anaknya sendiri. Jahanam teriak pengemis yang malam. Amarahnya mendidih. Dia melompat ke arah kuncir merah. Cukup sampai di situ. Berani lebih dekat putus leher anakmu kuncir merah mengancam. Dua kaki pengemis yang malam goyah. Sekujur tubuhnya lemas. Dia jatuh berlutut di tanah. Jangan bunuh anakku. Aku bersedia menyerah asal kalian membebaskan semua perempuan dan anak-anak itu Raden Kumala Sakti dan ki beringin reksa melangkah dekati pengemis yang malam. Raden Kumala Sakti jambak rambut pengemis itu. Kau telah membunuh orang-orangku. Aku tidak akan mengampuni selembar nyawamu. Aku rela kalian bunuh. Tapi bebaskan perempuan dan anak-anak itu. Mereka tidak punya salah dan dosa apa-apa. Jawab pengemis yang malam. Siapa mau mendengar ucapanmu? Jika kau memang sudah pasrah mampus. Aku tak perlu menunggu lebih lama Raden Kumala Sakti angka tangan kanannya yang dikepal. Tangan ini tampak bergetar tanda telah dialiri tenaga dalam tinggi. Jangankan kepala manusia, batu besar pun bisa hancur jika kena pukul. Sadar orang tetap akan membunuh dirinya dan tidak akan mengampunkan anak istrinya, pengemis yang malam mengadu jiwa. Tombak pendek yang masih tergenggam di tangan kanannya ditusukan ke perut Raden Kumala Sakti. Pera akt pukulan Raden Kumala Sakti menghantam batuk kepala pengemis yang malam hingga pecah. Namun sebelum menerima kematian, hampir bersamaan dengan gerakan lawan, pengemis itu masih sempat menancapkan tombak pendeknya ke perut orang lalu merobek perut itu hingga darah munkrat dan isinya berbusayan mengerikan. Raden Kumala Sakti menjerit setinggi langit. Bunuh semua perempuan dan anak-anak itu teriak Raden Kumala Sakti. Dia berusaha menahani si perutnya yang terbongkar namun dirinya keburu limbung, pemandangan berubah gelap. Tubuhnya yang tinggi besar roboh menimpa sosok pengemis yang malam. Kedua orang ini menemui ajal saling bertindihan. Melihat kematian Raden Kumala Sakti, Ki beringin reksa berteriak marah. Dia mengangkat tangan ke arah kuncir merah. Bunuh mereka semua kuncir merah menggembor. Tangannya yang memegang golok bergerak sebat. Sesaat kemudian lelaki ini keluarkan raungan keras. Tubuhnya terhuyung, golok di tangan kanan terlepas. Dua mata pecah dan dikeningnya kelihatan sebuah lubang sebesar. Darah membasai muka orang ini yang kemudian tergelimpang jatuh di tanah. Tiga batu sebesar telur burung darah telah menghantam kepalanya. Siapa yang melakukan? Delapan perempuan berpekikan. Lima anak termasuk yang tadi hendak digorok menjerit menangis. Sepuluh lelaki berpakaian hitam berseru kaget. Ki beringin reksa juga terkejut besar. Ada orang pandai telah membunuh kuncir merah. Siapa? Belum habis kejut orang-orang dari istana seribu rejeki seribu sorga itu tiba-tiba dalam udara yang mulai gelap melayang seorang berpakaian serba putih. Di tangan kiri dia memegang sebuah obor menyala sementara tangan kanan berturut-turut melepas dua pukulan tangan kosong. Jeritan rio memenuhi tempat itu ketika dua orang lelaki berpakaian serba hitam terjungkal dengan kepala pecah sementara enam lainnya melolong kesakitan sambil pegangi muka mereka yang telah hangus disundut obor. Dua orang yang tidak cedera serta merta menyerbu orang berpakaian putih dengan serangan golok. Namun gerakan lelaki di sebelah kiri tertahan begitu mukanya ditusuk obor sementara temannya mencelak di sambar tendangan. Bangsat berpakaian putih. Siapa kau teriaki beringin reksa marah sekali. Dia melompat ke hadapan orang berpakaian putih. Rambutnya yang hijau berbentuk daun beringin berjingkrak dan kepulkan asap hijau. Saat itu halau cuma dia yang masih tertinggal dari rombongan penyerang dari istana seribu rejeki seribu sorga namun dia tidak merasa gentar. Orang yang dibentak sunggingkan seringai. Mulut dipencongkan, tangan kiri menggaru kepala. Jelas sudah pemuda ini bukan lain pendekar 212 Wiro Sableng. Wiro lah tadi yang membuat kuncir merah mati konyol dengan lemparan tiga buah batu. Wiro campakan obor ke tanah. Lalu berkata, Aku hanya pengelana tolol yang kebetulan lewat dan tak suka melihat kebiadaban terjadi di depan mata. Kalau hanya tua bangka sama tua bangka yang berbunuhan aku tidak peduli. Tapi kalau sampai perempuan dan anak-anak mau dibantai, apa tidak kedendua matuki beringin reksa memandang melotot penuh selidik. Orang yang berdiri di hadapannya adalah seorang pemuda berambut gondrong sebahu, bertubuh kekar, mengenakan pakaian dan ikat kepala putih. Dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Kalau cuma pengelana tolol mengapa berani mati mencampuri urusan orang? Bicara dan lagakmu seperti pendekar besar saja. Sudah bosan hidup apa Wiro tertawa? Lalu sambil membungkuk seolah merendahkan diri padahal sikapnya mengejek, dia berkata, Aduh, nyawaku cuma satu. Kalau aku dibunuh di mana kira-kira aku bisa mencari nyawa cadangan Jahanam kurang ajar? Kau kira bisa menipu aku? Aku tahu kau berpura-pura tolol. Katakan siap kau sebenarnya. Aku tidak pernah membunuh perang tanpa tahu siapa dirinya aku lahir tidak bernama. Jawab Wiro. Setan alas ki beringin reksa marah sekali. Dia maju mendekati si pemuda sambil kebutkan ujung lengan jubah sebelah kanan. Wut serangkum angin dasyat yang punya daya penghancur ganas menderu ke arah Wiro. Oh ala si pemuda tampak seperti kelabakan. Tunggang langgang dia selamatkan diri. Tapi mulutnya tetap saja menyunggingkan senyum seringai. Ki beringin reksa tidak memberi hati. Dia tahu saat itu tengah berhadapan dengan orang berkepandaian tinggi yang punya kelakuan aneh. Dia susul serangannya dengan menghantamkan dua tangan sekaligus. Dua larik angin memancarkan cahaya hijau berkiblat ke arah pendekar 212. Inilah ilmu pukulan sakti yang disebut sepasang setan hijau. Wiro keluarkan siula nyaring. Melesat ke udara sambil tangan kiri mematahkan sepotong ranting pada saat melayang tulun tangan kanan dihantamkan ke bawah dua kali berturut-turut, melepas pukulan tameng sakti menerpa hujan. Des. Des dua larik sinar hijau serangan ki beringin reksa musnah. Orang dari istana seribu rejeki seribu sorga yang punya jabatan wakil kepala pengawal ini berseru kaget. Dia tidak bisa percaya dua pukulan saktinya yang selama ini tidak pernah gagal dibuat musnah begitu rupa. Cepat diakhirinkan serangan susulan dengan mengebutkan lengan kiri jubah hijau. Tujuh pisau terbang melesat di udara, mengarah ke tujuh bagian tubuh pendekar 212 mulai dan kepala sampai ke bagian bawah perut. Wiro berjumpalitan di udara. Ranting kayu di tangan kiri disapukan melindungi tubuh. Terdengar suara berderak enam kali. Enam pisau terbang runtuh ke tanah. Pisau ke tujuh lolos. Bereet pakaian putih Wiro robek di bagian bahu kanan. Sialan maki murid sentuh gendeng. Tangan kirinya bergerak ke depan luar biasa cepat. Sepasang matuki beringin reksa mendelik jereng ketika ujung ranting di tangan si pemuda yang kini tinggal pendek akibat berpatahan saat berbenturan dengan pisau terbang tahu-tahu telah menempel di puncak hidungnya. Ki beringin reksa merasakan ujung ranting itu bergetar dan memancarkan hawa panas. Kau mau membunuhku, lakukan saja ki beringin reksa menantang di wajahnya sama sekali tidak ada bayangan rasa takut. Si gondrong tertawa. Saat ini aku dulu mau membunuhmu. Terima ini dulu tangan kiri yang memegang ranting bergerak cepat sekali. Bereet-bereet jubah hijau ki beringin reksa robek di dua belas tempat. Jubah itu akhirnya jatuh ke tanah, membuat ki beringin berdiri nyaris telanjang. Haha, walau butut untung kau masih pakai celana kolor. Kalau tidak burung tekukurmu pas sudah kelihatan. Hahaha Wiro tertawa gelak-gelak. Ki beringin reksa marah luar biasa asap hijau sampai mengepul dari ubun-ubunnya. Tiba-tiba terdengar suara bergemuruh. Dan terjadilah satu hal yang hebat. Sosok tubuh ki beringin reksa berubah menjadi batang kayu besar. Dari kepalanya mencuat dua puluh cabang kayu ditumbuhi lebat daun-daun hijau. Laksana tangan raksasa, dua puluh cabang kayu menyambar ke arah pemuda berambut gondrong lalu menjepit dan meremas tubuhnya. Hantu beringin tujuh ilmu yang dikeluarkan ki beringin reksa disebut hantu beringin. Selain aneh juga merupakan satu-satunya ilmu kesaktian di rimba perselatan tanah Jawa pada masa itu. Tubuhnya berubah menjadi pohon beringin besar dengan dua puluh cabang merupakan tangan yang bisa melakukan apa saja. Wiro kaget luar biasa. Seumur hidup baru kali ini dia melihat ilmu kesaktian begini dasyat. Ketika pohon besar itu bergeser ke arahnya dan dua puluh cabang berdaun lebat laksana tangan setan menyambar, sebelum tubuhnya dicabik-cabik atau diremas hancur Wiro segera lepaskan pukulan tangan dewa menghantam batu karang yaitu pukulan sakti yang didapatnya dari Datuk Rau Basaluang Ameh. Namun tangan kanan yang hendak memukul keburu dilibat cabang-cabang pohon sementara lehernya juga sudah terjerat. Dalam keadaan tak berdaya dan sulit bernafas begitu rupa Wiro pergunakan tangan kiri untuk menjebol lawan. Kali ini dengan pukulan sinar matahari. Namun lagi-lagi dua cabang pohon menjerat tangan sebelah kiri itu. Sementara belasan cabang melibat tubuhnya mulai dari leher sampai ke dada, pinggang, perut dan kaki. Gereet klibat jerat cabang pohon semakin kencang. Pendekar 212 Wiro Sableng agaknya tidak maka lolos dari kematian yang sangat mengerikan. Hanya sesaat lagi leher si pemuda akan remuk, dua tangan hancur, dada, perut dan dua kaki ringsek, tiba-tiba satu bayangan merah berkelebat. Disusul menyambarnya sinar merah yang berkiblat bertubi-tubi, menebar hawa dingin angker disertai suara mendesisaneh. Keraas Keraas luar biasa. Dua puluh cabang pohon yang melibat dan mermas Wiro terbabat putus. Raungan dasyat menggelegar di tempat itu. Pohon beringin besar dengan dua puluh cabang serta daun-daunnya yang lebat lenyap. Yang kelihatan kini adalah sosok kiberingin reksa dalam wujud aslinya, hanya mengenakan celana kolor. Dua tangan buntung, leher cabik, dada dan perut penuh robekan luka. Darah menutupi sekujur badan. Tubuh itu terhuyung sebentar lalu lingkung dan jatuh tertelungkup, hampir menimpa Wiro kalau dia tidak cepat berguling menjauh. Walau selamat keadaan murid sento gendeng ini tampak babak belur. Baju robek-robek, goresan luka di muka dan di tubuh darah mengucur dari telinga kiri yang luka. Siapa yang menolong ku ucap si pemuda? Menoleh ke kiri dia masih sempat melihat satu bayangan merah berkelebat lenyap ke arah kali. Lalu ada suara benda meluncur di permukaan air. Wiro cepat berdiri hendak mengejar. Namun dari arah ujung rumah yang terbakar terdengar teriakan perempuan. Jangan tinggalkan kami. Tolong gerakan Wiro jadi tertahan. Sesaat dia merasa bimbang. Namun akhirnya dia mendatangi kelompok perempuan dan anak-anak yang ketakutan setengah mati. Begitu Wiro sampai di hadapan orang-orang itu, mereka semua jatuhkan diri. Ada yang menangis, ada yang mengucapkan terima kasih terbata-bata. Ibu-ibu ini siapa? Orang-orang berpakaian penuh tambalan itu. Apa kalian salah seorang dari delapan perempuan memberitahu bahwa mereka adalah istri-istri dari pengemis yang malam dan lima anak buahnya? Raden telah menolong kami. Apakah Raden masih mau membantu mengantar kami ke tempat yang aman? Orang-orang yang melakukan penyerangan itu, siapa mereka kami tidak tahu. Suami-suami kami memang bukan orang baik-baik, banyak musuh, tapi hendak membunuh perempuan dan anak-anak sungguh luar biasa keterlaluan. Pasti mereka punya dendam kesumat besar. Pagi tadi, suami kami pengemis yang malam mengatakan dia tengah menyelidiki satu urusan rahasia besar. Rahasia besar? Rahasia apa kami tidak tahu. Suami kami tidak menjelaskan. Raden kami mohon Raden mau mengantar kami sampai di desa lurangku. Di desa itu kami mungkin bisa minta bantuan penduduk untuk mengurus jenazah suami-suami kami. Kalau kami tidak mendapatkan pertolongan karena kami dianggap orang-orang jahat maka kami terpaksa meneruskan perjalanan menuju Lebakwangi. Yang bicara adalah istri kedua pengemis yang malam. Ibu-ibu punya seseorang yang bisa diminta bantuannya di Lebakwangi guru tua suami kami tinggal di sana. Siapa namanya Wiro ingin tahu? Raja pengemis delapan mati angin. Wiro garuk-garuk kepala. Ada pengemis yang malam. Sekarang ada raja pengemis. Jangan-jangan ada juga ratu pengemisnya. Ucap Wiro dalam hati. Sebenarnya dia masih penasaran hendak mengejar si pakaian merah yang telah menolongnya tadi. Tapi tak tega meninggalkan delapan perempuan dan lima anak kecil. Setelah meratapi jenazah suami masing-masing delapan perempuan serta lima anak kecil tinggalkan tempat itu. Sambil berjalan Wiro masih juga menduga-duga siapa adanya seng penolong. Aku hanya melihat sekelebatan. Dari pakaian dan bau tubuhnya agaknya dia seorang perempuan. Bida dari angin timur atau ratu duyung jelas bukan. Orang itu berpakaian merah. Bersenjata golok atau pedang. Menolong tapi lantas pergi begitu saja. Aneh. Hem mungkin si penolong orang bernama Rara Santang itu. Kalau kami boleh bertanya Raden yang telah menolong kami ini siapakah adanya perempuan yang berjalan di samping Wiro bertanya. Dia adalah istri tua pengemis yang malam. Si pemuda tak segera menjawab. Mungkin tengah menimbang-menimbang. Akhirnya dia berkata juga. Namaku Wiro, jangan panggil aku Raden. Lagi pula bukan aku sendiri yang menolong. Ada orang lain. Cuma heran sehabis menolong dia pergi begitu saja. Kita semua berhutang nyawa padanya. Wiro kemudian mengambil dua anak yang paling kecil lalu menggendongnya di tangan kiri kanan. Wiro ingat sesuatu lalu berpaling pada ibu-ibu di sampingnya. Ada yang tahu atau pernah mendengar seorang bernama Rara Santang mula-mula tak ada yang menjawab. Kemudian istri pertama pengemis yang malam ajukan pertanyaan. Mengapa Raden menanyakan orang itu seorang sahabat minta aku menemuinya? Rara Santang, lengkapnya Nyai Mas Rara Santang. Dia adalah putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran, jauh di pedalaman sebelah barat. Wiro bergumam dan berpikir. Ada apa nenek sepuh kembar cilu meminta aku mencari putri raja itu? Apa kehidupan di Jawa sebelah barat ini lebih banyak anehnya dari di timur menjelang tengah malam rombongan itu sampai di desa luragu? Mereka menemui kepala desa. Kepala desa yang baik hati walau kemudian tahu siapa adanya perempuan dan anak-anak itu bersedia juga menolong. Sebelum Wiro pergi, delapan orang perempuan loloskan perhiasan yang mereka miliki seperti kalung, gelang, anting-anting serta cincin, dikumpul jadi satu, dibungkus dalam sehelai selendang lalu diberikan pada Wiro. Buat apa tanya pendekar 212? Buat Raden. Mungkin itu tidak sebanding sebagai balas jasa Raden yang telah menyelamatkan nyawa kami dan anak-anak. Namun hanya itu yang bisa kami berikan. Wiro tertawa. Terima kasih, tapi aku menolong tanpa pamrih. Lagi pula mana mungkin aku seorang lelaki pakai kalung, gelang, cincin dan anting-anting. Hahaha tanda seru kalau begitu berikan pada istri atau kekasih Raden. Istri pertama pengemis yang malam mendesak. Wiro kembali tertawa. Aku tidak punya istri. Kekasihku banyak. Yang mana yang mau dikasih? Dikasih yang satu yang lain cemburu. Hahaha tapi Raden, kami minta dengan sangat. Perempuan yang bicara tidak meneruskan ucapan karena saat itu pendekar 212 sudah berkelebat lenyap di kegelapan malam. Berjalan meninggalkan desa luragung ingatan Wiro kembali pada orang yang telah menolongnya. Menolong lalu kabur. Benar-benar aneh. Ucap seng pendekar dalam hati. Tiba-tiba dia mendengar suara hahu-hahu-hahu di belakangnya. Wiro hentikan langkah dan berpaling. Dua nenek kembar rambut kelabu jubah kuning berdiri di hadapannya. Kembaran yang sepuh kembar tilu. Keduanya membungkuk lalu salah seorang menyerahkan sebuah bungkusan. Kalian mengikutiku. Aku sudah bilang jangan sekali-kali berani mengikutiku hahu-hahu. Apa ini tanya Wiro sambil memandang pada bungkusan yang disodorkan. Hahu-hahu dua nenek menepuk-nepuk bahu dan dada. Lalu yang di sebelah kanan menunjuk-nunjuk dengan tangan kiri ke arah Wiro. Sementara tangan kanan digaris-gariskan ke dada, perut dan pantatnya. Ya-ya aku mengerti. Kalian mau bilang bajuku kotor, banyak robetan. Lalu kenapa hahu-hahu? Dua nenek gagu kembali menunjuk-nunjuk Wiro. Lalu yang satu menunjuk pantatnya sendiri berulang kali. Wiro berpaling ke belakang, angsur ke depan celananya di bagian pantat. Astaga! Ternyata di situ ada robekan besar yang membuat tubuhnya sebelah bawah belakang tersingkap lebar. Robekan ini adalah akibat libatan cabang beringin jejabian ki beringin reksa. Gendeng! Bagaimana aku bisa tidak tahu kalau pantatku melongo begini? Ucap Wiro dalam hati mengomel sendiri. Perempuan-perempuan itu pasti melihat. Tapi tidak memberitahu hahu-hahu nenek rambut ke huau sebelah kanan kembali menyodorkan bungkusan. Wiro mengambil lalu memeriksa isinya. Ternyata sehelai baju dan celana putih. Ah titik! Seng pendekar jadi menyesal kalau tadi membentak-bentak dua nenek. Ternyata mereka berniat baik. Memberikan pakaian pengganti baju dar celananya yang kotor dan penuh robek. Wiro tertawa. Hahu-hahu! Terima kasih. Kalian berdua ternyata berhati baik. Tapi kalian dapat dari mana pakaian ini? Pasti kalian curi hik-hik-hik dua nenek. Jajadian tertawa cekikikan. Sekali lagi terima kasih. Kalian boleh pergi. Hahu-hahu! Dua nenek membungkuk dan tertawa girang. Keduanya balikan badan. Tunggu dulu, tiba-tiba Wiro berkata. Kalian pasti telah lama mengikutiku. Kalian pasti melihat semua kejadian di tepi kali. Hahu-hahu! Kalian melihat orang yang menolongku. Hahu-hahu! Dua nenek mengangguk-angguk. Berpakaian merah. Hahu-hahu! Dua nenek kembali mengangguk-angguk. Lalu menepuk-nepuk pakaian masing-masing, kemudian acungkan jempol. Hm. Maksud kalian pakaiannya bagus? Hahu-hahu! Perempuan? Hahu-hahu! Bagaimana wajahnya? Tanya Wiro lagi. Dua nenek gelengkan kepala lalu dua tangan diusapkan ke wajah. Ah! Maksud kalian orang itu memakai topeng dua nenek kembali gelengkan kepala lalu kali ini tangan diusap-usap di depan wajah? Aku mengerti. Orang itu tidak kelihatan wajahnya karena memakai penutup muka atau cadar hahuh-hahu. Dua nenek mengangguk berulang kali orang itu telah menyelamatkan jiwaku. Sehabis menolong pergi begitu saja. Kalian tahu kemana perginya dua nenek menunjuk ke arah timur. Terima kasih, kalian sudah banyak menolong. Sekarang kalian silahkan pergi. Aku mau berganti pakaian. Awas, jangan berani mengintip. Dua nenek tertawa cekik ikan lalu berkelebat pergi. Hahuh-hahu-hahu-hahu-hahu. Malam bulan purnama 14 hari. Cahaya rembulan cukup terang jatuh di bumi hingga tiga orang lelaki menunggang kuda dapat memacu tunggangan masing-masing dengan kencang. Di satu tempat mereka berhenti. Kuda ditambat ke pohon lalu ketiganya melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Arah yang dituju adalah kaki bukit batu bersuling sebelah timur. Setelah lari cukup lama mereka sampai di satu bangunan besar tanpa dinding beratap rumbia. Raden, lelaki di samping kiri berbisik. Namanya Meneng. Di sini biasanya para tamu meninggalkan kuda mereka. Orang yang dipanggil Raden yang adalah Rai Jantra, kepala pasukan Kadipatan Lohsari meneliti, memandang berkeliling. Sepi, tak ada siapa-siapa. Menurutmu malam ini akan dilakukan pembukaan. Keadaannya memang terasa aneh setahu saya seharusnya. Mana gedung di bawah berukit batu yang disebut Istana Seribu Rejeki Seribu Sorga. Ikuti saya titik. Ucap Meneng. Dipimpin orang yang agaknya banyak tahu keadaan di tempat itu. Ketiganya melangkah cepat di sepanjang jalan yang diapit. Dua dinding batu setinggi dua tombak hingga akhirnya mereka sampai di hadapan sebuah rumah panggung. Meneng memeriksa dinding batu sebentar lalu menekan sebuah alat rahasia. Sebuah pintu membuka. Dia memberi tanda pada dua orang di belakangnya untuk mengikuti. Ketika pintu rahasia itu menutup kembali, Rai Jantra berlaku cerdik. Sudut bawah pintu diganjalnya dengan sebuah balok yang ada di lantai ruangan. Bukan saja dia berhasil menahan tertutupnya pintu, tapi sekaligus memungkinkan cahaya masuk ke ruangan di mana dia berada sehingga dia cukup mampu melihat keadaan di tempat itu. Sepi, tak ada orang. Ruangan ini kosong. Meneng, kau yakin kita tidak datang ke tempat yang salah orang bernama? Meneng menjawab, tidak keraden, saya yakin sekali ini tempatnya. Tapi mengapa keadaan berubah? Sunyi, gelap. Tak ada orang. Padahal malam ini saya mendapat kabar pembukaan malam judi pertama akan dilakukan seharusnya kita membawa obor, kata Rai Jantra. Jangan khawatir, kami akan menerangkan ruangan untuk kalian mendada. Ada suara orang lalu ruangan gelap itu berubah jadi terang-benerang. Ternyata ada sepuluh lampu minyak besar di tempat itu. Yang menyalah hanya lima yaitu di empat sudut dan di tengah ruangan. Di ruangan yang terang itu terlihat enam orang lelaki berpakaian hitam. Wajah mereka tampak seram karena selain hitam hangus juga ada luka di sekitar mulut, hidung dan sepasang mata. Keenam orang ini adalah para pengawal istana seribu rejeki seribu sorga yang malam kemarin diselomoti pendekar 212. Wiro Sableng muka mereka dengan obor di tempat kediaman pengemis yang malam. Keenam orang ini berdiri dengan golok di tangan. Mereka semua tidak menyebabkan Rai Jantra merasa gentar. Namun yang membuatnya jadi tercekat adalah sosok kakek berjubah biru gelap yang tegak tak bergerak bersih dekat tangan dan anak tangga terbawah dari sebuah tangga batu yang menghubungkan ruangan itu dengan ruangan di sebelah atas bangunan. Tengkuknya memiliki bulu seperti bulu pada loher kuda. Dua kaki yang tersembul di balik jubah bukan berbentuk kaki manusia tapi seperti kaki kuda lengkap dengan ladam besinya. Kisentot Balangnipa alias si kuda iblis. Bagaimana tokoh silat istana kerajaan di timur ini bisa berada di tempat ini pikir Rai Jantra? Rai Jantra. Datang di tempat orang tanpa diundang. Muncul setengah menyusup. Gerangan apa maksudnya? Padahal seorang kepala pasukan kadipatan seharusnya tahu sopan santun peradatan yang keluarkan suara adalah kakek bernama Kisentot Balangnipa alias si kuda iblis. Walau hatinya tidak enak namun sebagai salah seorang pemegang kuasa di Losari, dengan tenang Rai Jantra unjukkan sikap hormat. Dia membungkuk lebih dulu sebelum menjawab. Kisentot, harap maafkan kalau kedatanganku mengganggu ketenteramanmu, aku tidak tahu kalau kau ada kepentingan di tempat ini. Aku datang ke sini untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan wawenang dan tugasku. Hem, begitu Kisentot Balangnipa menyeringai. Waktu mulutnya terbuka kelihatan deretan gigi serta lidahnya yang menyerupai kuda. Apakah tugas kedatanganmu ke tempat ini atas sepengetahuan atasanmu, Adipati Sedawiralaga aku memang tidak memberitahu padanya. Jawab Rai Jantra terlalu polos. Luar biasa. Ada bawahan yang bertindak tanpa sepengetahuan atasannya. Kisentot Balangnipa geleng-geleng kepala. Rai Jantra, apa yang hendakkah selidiki secara lancang di tempat orang aku mendapat laporan tempat ini adalah sarang besar perjudian. Semua orang tahu perjudian adalah hal yang terlarang hebat luar biasa tugasmu, Rai Jantra. Lalu saat ini apakah kau melihat ada orang yang berjudi di tempat ini? Apakah kau juga melihat benda-benda alat perjudian memang tidak ada orang tidak ada peralatan judi. Aku punya dugaan keras semua sudah disinkirkan sebelum aku datang di tempat ini. Dan kalau aku boleh bertanya, adalah hal sangat mengherankan seorang tokoh silat istana di timur ada di tempat ini. Apakah kau bisa menjelaskan Kisentot Balangnipa menyeringai lagi? Tetamu tak diundang menanyai perihal cuan rumah. Sungguh tidak sopan. Meneng, kau cepat kemari lelaki bernama Meneng, yang datang bersama Rai Jantra serta-merta melompat dan berdiri di samping Kisentot Balangnipa. Jahanam keparat. Meneng, ternyatakah seekor ular kepala Jol beraninya kau menipu mengkhianatiku teriak Rai Jantra marah sekali. Sementara Meneng berdiri cengengesan Kisentot Balangnipa berteriak. Anak-anak. Bunuh dua orang itu delapan enam lelaki bermuka hangus dan menceka golok menyerbu ke arah kepala pasukan Kadipatan Lohsari dan anak buahnya. Rai Jantra sadar, baginya hanya ada satu pilihan. Menghabisi semua orang itu atau menemui ajal di tempat itu. Sejak lama dia pernah mendengar tentang berlangsungnya perjudian besar-besaran di satu tempat rahasia sekitar Bukit Batu Bersuling. Selain sebagai tempat judi, gedung itu juga dipakai untuk tempat berbuat mesum. Konon gedung tersebut diberi nama Istana Seribu Rejeki Seribu Sorga dan dikawal kuat oleh sejumlah orang berkepandaian tinggi termasuk para tokoh silat. Selain dipakai sebagai tempat judi dan perbuatan cabul, gedung itu juga diduga keras telah menjadi pusat pertemuan rahasia beberapa pejabat tinggi kerajaan di timur dalam rangka menguasai kerajaan di barat. Sebagai seorang kepala pasukan tentu saja Rai Jantra memiliki kepandaian yang diandaikan. Sekali mengebrak dia berhasil menghantam roboh salah seorang penyerang lalu merampas goloknya. Dengan senjata itu Rai Jantra kemudian menghajar lima penyerang lainnya. Tiga roboh mandi darah. Ketika dia hendak menghabisi yang dua orang lagi tiba-tiba satu sosok tubuh melayang dan jatuh tepat di hadapan Rai Jantra. Begitu diperhatikan ternyata orang itu adalah meneng. Tergelimpang di lantai ruangan dengan leher patah, lidah setengah menjulur dan mata mendelik. Di seberang sana kisentot malang nipah keluarkan suara tertawa seperti kuda meringki. Rai Jantra. Jika kau menyerah dan masuk ke dalam kelompokku, aku akan mengampuni selembarnya wamu kepala pasukan kadipatan loh sari itu maklum ucapan lawan hanya merupakan satu tipuan belaka. Tawaranmu cukup menarik. Boleh aku minta penjelasan kelompok macam apa yang kau pimpin kau tidak perlu tahu kelompok macam apa atau apa yang kami lakukan. Yang jelas hanya dengan kerja ringan setiap bulan kau menerima upah besar. Kalau kau ingin hiburan, tinggal memilih perempuan yang kau sukai. Ham begitu? Aku bisa menduga. Komplotan yang kau maksudkan itu adalah komplotan perbuatan judi serta perbuatan mesum kisentot malang nipah tertawa mengekeh. Mulutmu lancar juga mengeluarkan ocehan. Rasa-rasanya kau jenis manusia yang lebih suka mati konyol daripada mendapat kesenangan Rai Jantra berbisik pada anak buah di sampingnya. Lebak, lekas tinggalkan tempat ini. Kembali ke losari. Beritahu Adipati Soda Wiralaga apa yang terjadi di sini. Prajurit kadipatan bernama Lebak tidak tunggu lebih lama segera menghambur ke arah pintu yang terbuka karena diganjal balok. Kisentot malang nipah hantamkan kaki kirinya yang berbentuk kaki kuda ke lantai ruangan. Satu gelombang angin keras menderu ke arah pintu. Balok kayu yang mengganjal hancur berkeping-keping. Pintu rahasia terbuat dari batu itu menutup dengan mengeluarkan suara keras. Jangankan manusia, setan sekalipun tak bakal bisa lolos dari tempat ini didahului umbaran suara ringkikan kudaki sentot malang nipah melompat ke arah Rai Jantra. Kaki kanannya menendang mencari sasaran di dada orang. Kepala pasukan kadipatan loh sari ini cepat menyingkir ke kiri. Begitu tendangan lewat dia membacok dengan golok besar di tangan kanan. Sementara itu dua orang bermuka hangus telah menyerbu lebak. Terang golok yang membacok kaki kanan kisentot malang nipah seperti menghantam besi mengeluarkan suara berdentrangan disertai memerciknya bunga api. Tidak mempan. Kisentot malang nipah alias si kuda iblis kembali tertawa meringkik. Sementara Rai Jantra terbelalak melihat golok di tangannya gompal besar. Serta bertadiah campakan golok ke lantai lalu dari balik pinggangnya kepala pasukan kadipatan loh sari ini hunus senjata tajam yang mengeluarkan cahaya kuning berkilauan. Senjata ini adalah sebilah kujang berbentuk kepala burung bermata lima terbuat dari emas murni yang dipadu dengan batu keramat dari gunung salak dan baja putih dari Banten. Haha. Kujang emas kiai pasundan, keramat pusaka kerajaan pajajaran. Bagaimana bisa berada di tanganmu? Pasti kau curiki sentot malang nipah berseru. Walau dia tidak gentar melihat senjata itu namun wajahnya agak berubah dia pernah mendengar kehebatan senjata sakti itu. Aku harus dapatkan senjata itu. Harus kakek ini menggeram. Kiai pasudan adalah pemberian pangeran cakrabuana putra Prabu Siliwangi dari kerajaan pajajaran. Dengan senjata ini aku ditugaskan untuk menumpas begundal-begundal dari timur yang hendak mengacau di tanah pasundan bahkan punya niat jahat hendak merebut kekuasaan. Salah satu begundal itu adalah kasendiri kisentot malang nipah tertawa bergelap mendengar ucapan Rai Jantra. Usia masih hijau. Tubuh masih bau kencur. Kencing pun belum lempang tapi sudah bermimpi mau jadi pahlawan besar. Aku mau lihat sampai di mana kehebatan senjata di tanganmu habis bekata begitu si kuda iblis kebutkan lengan kanan jubah birunya, lalu menyusul tubuhnya melesat ke depan. Salah satu kaki menemdang dasyat. Rai Jantra membentak keras. Dia melesat ke atas setinggi satu tombak. Senjata di tangan tanah dikiblatkan. Selarik sinar kuning meneru dasyat, keras kuda iblis berteriak keras. Rambut tebal menyerupai rambut kuda dikuduknya terbabat putus dan mengepulkan asap. Kejut tokoh silat dari timur ini bukan alang kepalang. Ternyata kojang emas kieipasundan benar-benar merupakan senjata luar biasa yang tidak bisa dibuat main. Kakek ini goyangkan dua bahunya. Tau-tau di tangan kanannya sudah terpegang dua buah tali kulit menyerupai tali kekang kuda. Begitu dua tangan mengerak, tali kekang di tangan kanan melesat ke arah kaki sedang tali kekang di sebelah kiri menyambar ke arah kujang emas kieipasundan. Dua gerakan tali kekang ini mengeluarkan suara laksana petir menyambar. Rai Jantra berseru kaget ketika kaki kanannya kena di jirat tali kekang. Begitu kisentot balang nipah menyentakan tali kekang itu tak ampunlah. Kepala pasuk kari kadipatan loh sari itu langsung roboh terbanting jatuh punggu. Dalam keadaan seperti itu tali kekang satunya yang menyambar ke arah tangan kanan Rai Jantra berhasil melibat kujang emas kieipasundan. Des! Keras kisentot balang nipah menduga begitu menarik tali kekang dia akan berhasil merampas senjata sakti di tangan lawan. Ternyata tali kekangnya yang putus. Kurang ajar maki kisentot balang nipah. Kalau manusia satu ini tidak dihabisi dan senjata itu tidak dirampas, bisa berbahaya karenanya selagi Rai Jantra berusaha bangkit si kakek langsung mengeberat. Sekali melompat dia hantamkan tali kekang yang putus sementara kaki kanan menendang mencari sasaran di kepala lawan. Beluar karena berusaha menyelamatkan kepalanya dari tendangan kaki lawan, Rai Jantra tidak sempat menghindari serangan tali kekang. Tali kekang yang berubah menjadi cambuk mendarat di tubuh Rai Jantra. Pakainya robek besar di bagian dada. Luka mengepulkan asap dan mengucurkan darah membelintang di dada. Sementara itu tendangan si kuda iblis yang tidak menemui sasaran telah membuat jebol dinding batu di samping Rai Jantra. Manusia iblis keparat. Terima kematianmu teriak Rai Jantra. Kujang di tangan kanan ditusukan dari jarak jauh ke arah kisentot balang nipah. Dari ujung senjata sakti itu melesat satu cahaya kuning yang laksana kilat dengan cepat menggulung sekujur tubuh si kuda iblis. Dalam keadaan hampir tak berdaya kisentot balang nipah kerahkan seluruh kekuatan tenaga dalam serta hawa sakti yang dimiliki hia. Dua tangan menggapai ke depan. Kepalanya berubah menjadi kepala kuda sungguhan. Didahului suara meringkik dia berteriak keras. Belum satu ledakan besar menggelegar di ruangan batu di bawah bukit batu bersuling itu. Rai Jantra terlempar ke dinding ruangan, semburkan darah dari mulut. Kisentot balang nipah sendiri merasa goncangan hebat melanda tubuhnya. Dengan cepat diakuasai diri lalu menyergap iawan, lagi-lagi dengan tendangan kaki kanan. Sekali ini dalam keadaan terluka hebat di dalam Rai Jantra tak sanggup mengelap atau menangkis. Dadanya remuk dimakan tendangan, tubuhnya terpuruk ke sudut ruangan. Dalam keadaan siap meregang nyawa kepala pasukan Kadipatan Lohsari ini masih sanggup melakukan sesuatu. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir dia keluarkan ucapan. Kiai! Balaskan sakit hatiku! Lakukan sesuatu kalau sudah kembalilah ke pakuan, kering kujang emas terlepas dari tangan Rai Jantra. Jatuh ke lantai. Dikejap lain senjata sakti itu tiba-tiba melesat ke arah Kisentot balang nipah yang berdiri hanya beberapa langkah dari sosok Rai Jantra yang tergelimpang di lantai. Kisentot cepat menangkis dengan kebutkan ujung jubah lengan kiri. Kujang emas Kiai pasun dan terpental. Namun hebatnya senjata ini membalik, melesat dan keras. Menancap di macu kanan si kakek. Kisentot balang nipah alias si kuda iblis meraung setengah mati. Keras kujang sakti melesat keluar dari macu kanan, berputar-putar dalam ruangan, berusaha mencari jalan keluar. Seolah mempunyai otak untuk berpikir dan macu untuk melihat, senjata sakti ini sadar kalau tak ada sedikit rongga pun dalam ruangan itu yang bisa dilewati. Tiba-tiba gagang kujang mengepulkan asap. Senjata ini kemudian melesat ke arah dinding sebelah kiri. Ruangan batu bergetar hebat sewaktu kujang emas Kiai pasun dan menjebol tembus dinding batu, melesat di kegelapan malam dan lenyap dari pemandangan. Kisentot balang nipah tekap metu kanannya yang hancur dengan tangan kiri. Darah berlelehan. Dengan tangan kanan dia membuat beberapa totokan di sebelah dada dan leher. Darah berhenti mengucur dari luka di matu kanan namun ada rasa panas membuat wajahnya seolah dipanggang. Racun senjata. Untung dia telah membuat beberapa totokan. Metu kiri yang masih utuh mendelik memperhatikan lobang besar di dinding ruangan. Menoleh ke kiri dia melihat dua anak buahnya yang berwajah hangus baru saja menghabisi lebak. Kisentot balang nipah berteriak. Kalian berdua, singkirkan semua mayat jahanam di ruangan ini. Buang ke dalam jurang dalam kenyenyakan tidurnya pangeran walang sung sang yang juga dikenal dengan sebutan pangeran cakra buana tersentak bangun oleh suara desiran halus disusul suara berkerontang. Putera mahkota kerajaan pajajaran ini duduk di tepi tempat tidur. Matanya menangkap selarik cahaya kuning. Berpaling ke samping dia melihat sebuah senjata tergelepak di atas meja kecil terbuat dari batu pualam, memancarkan cahaya kuning. Kujang emas kiai pasundan. Ucap pangeran cakra buana. Cepat senjata sakti itu diambil dan diperhatikan. Ada node darah. Sesuatu telah terjadi dengan Raden Rai Jantra. Cepat-cepat pangeran cakra buana mengenakan pakaian lalu memanggil seorang prajurit. Beritahu pengawal Seng Prabu. Katakan saya ingin menemui raja saat ini juga. Ada urusan sangat penting. Tak lama kemudian Prabu Siliwangi menemui puteranya di sebuah ruangan di dalam isana pakuan. Ada apaan aku menyapa Seng Prabu. Pangeran cakra buana terlebih dulu memberi salam takzim sambil membungkuk dalam-dalam. Ananda mohon maaf karena telah berani berlaku tidak sopan membangunkan ayah anda. Ada satu hal penting yang hendak Ananda sampaikan. Dengan hati-hati pangeran cakra buana keluarkan kujang emas kiai pasundan dan meletakannya di atas meja kayu kecil di hadapan Seng Ayah. Seng Prabu perhatikan senjata itu, menarik nafas panjang, mengusap dadu yang ditumbuhi janggut putih rapi klimis lalu berkata. Bukankah ini senjata sakti yang pernah Ananda berikan pada Raden Rai Jantra, orang kepercayaan kita di perbatasan. Kujang emas kiai pasundan betul sekali ayah anda, jawab pangeran cakra buana. Senjata sakti keramat kerajaan ini kembali secara gaib di ruang ketiduran Ananda. Agaknya telah terjadi sesuatu dengan Raden Rai Jantra. Seng Prabu anggukan kepala. Kalau tidak dalam perkara besar, Rai Jantra tidak akan mengeluarkan senjata sakti ini. Pangeran cakra buana menambahkan. Seng Prabu angkat tangan kanannya. Telapak tangan dikembang di atas senjata sakti itu. Kujang mengeluarkan cahaya kuning lebih terang, bergerak turun naik antara meja dan telapak tangan. Perlahan-lahan Seng Prabu tarik tangan kanannya. Lalu berkata, noda darah ini bukan darah Rai Jantra. Namun belum tentu orang kita itu masih dalam keadaan selamat. Ayah anda khawatir, dia sudah tewas. Anakku, apa yang hendak kita lakukan sekarang? Pangeran cakra buana susun sepuluh jari di atas kepala lalu berkata, Sudah sejak lama Ananda dan Adinda Nyai Mas Rara Santang ingin menyambangi guru di Gunung Jati. Mungkin ini saat yang tepat untuk melakukan sekaligus menyelidiki apa yang terjadi dengan Rai Jantra. Prabu Sliwangi terdiam merenung seketika. Akhir-akhir ini banyak kabar yang ayah anda terima mengenai kegiatan orang-orang di Kerajaan Timur. Terutama sejak kita tidak mau lagi menyerahkan upeti kepada mereka. Mereka melupakan adat sopan santun, berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Mereka tidak memandang sebelah metle terhadap pajajaran. Malah punya niat jahat hendak menguasai kerajaan ini. Ayah anda mengizinkan kalian berdua anak-anak untuk pergi ke Gunung Jati. Tapi ingat, berlakulah sangat hati-hati. Bawa pengawal sebanyak mungkin. Ayah anda, jika diizinkan seperti yang sudah-sudahan anda hanya berangkat berdua saja dengan Adinda Rara Santang. Kami berdua berjanji akan berlaku hati-hati. Kalau itu mau ananda baiklah. Tapi sekali-kali jangan berlaku sombong dan tak kabur atas kepandayan dan kesaktian yang kalian berdua miliki. Dan jangan lupa, di setiap desa yang kalian lalui berikan sejumlah bantuan. Tekanan orang-orang di timur belakangan ini banyak membuat rakyat menderita. Terima kasih alas izin ayah anda. Besok ananda akan menemui Adinda Rara Santang. Paling lambat siang hat kami berdua sudah meninggalkan pakuan. Dan seperti sebelumnya tidak ada satu orang pun yang mengetahui kepergian ananda berdua selain ayah anda. Seng Prabu Anggukan Kepala. Sampaikan salam takizim ayah anda pada guru ananda di Gunung Jati. Dan sebelum pergi ayah anda ingin saat ini juga ananda menemui panembahan Anyar Pandanarum. Beliau sudah usur. Namun rasanya beliau tidak akan mengalami kesulitan untuk membuatkan sarung baru bagi Kujang Emas Kiai Pasundan. Tidak baik senjata sakti itu dibiarkan dalam keadaan tak bersarung. Ananda akan menemui panembahan itu, jawab Seng Putra. Lalu Pangeran Cakrabuana membungkuk dalam-dalam, mencium tangan Seng Prabu dan tinggalkan ruangan itu sembilan dua minggu setelah penyusupan Rai Jantra, Kepala Pasukan Kadipatan Lohsari ke Istana Seribu Rejeki Seribu Sorga. Bangunan luas tak berdinding beratap rumia di kaki timur bukit batu bersuling dipenuhi puluhan ekor kuda. Dua puluh orang berpakaian hitam bersenjata golok berseliwaran berjaga-jaga. Di atas dua dinding batu yang mengapit sebuah jalan dua orang berjubah biru berdiri tegak mengawasi keadaan sekitarnya. Lalu pada satu cabang pohon besar dan gelap di ujung jalan seorang berpakaian ringkas warna hijau mendekam memegang sebilah gada besi. Sesekali terdengar suara seperti tiupan suling dari celah dua batu pipih di puncak bukit. Terkadang kesunyian ditingkah oleh suara gemboran kuda. Gedung rahasia yang disebut Istana Seribu Rejeki Seribu Sorga yang terletak tepat di bawah bukit batu, dari luar keadaannya tersamar di balik pepohonan lebat dan sepi. Namun di dalam, di bagian bawah yang mewah dan terang benderang puluhan orang tamu yang semuanya mengenakan cadar merah tampak mengelilingi sebuah meja besar empat persegi. Meja ini dilapisi belu deru hijau. Pada setengah bagian dari meja yakni ujung sebelah kanan terdapat garis-garis membentuk 12 kotak besar berangka 1 sampai 12. Setengah bagian meja ujung kiri berbentuk kotak empat persegi. Di ujung kiri meja berdiri seorang perempuan cantik berkulit putih. Rambut disanggul rapi mengenakan pakaian berbentuk kemben. Bagian atas dari kemben ini demikian rendahnya hingga dua payudara besar putih menyembul dan bergoyang-goyang setiap si cantik ini membuat gerakan. Di bawah pinggang, kain kemben dipotong kiri kanan demikan rupa hingga menyingkapkan betis indah dan paha putih. Sekitar 20 gadis-gadis cantik berdandanan dan berpakaian sama mondar-mandir di ruangan itu, melayani para tamu. Sementara pada tiga sudut ruangan disediakan berbagai macam minuman serta makanan yang boleh disantak para tamu sesukanya. Di sudut keempat dua orang pemuda tampan memetik kecapi dan menabuh gendang, mengiringi nyanyian seorang sinden cantik bertubuh montok. Di ujung meja sebelah kiri, di samping sebelah kanan duduk seorang lelaki bertubuh tinggi besar, mengenakan jubah mewah warna ungu dengan wajah ditutup cadar juga berwarna ungu. Sementara di atas kepalanya bertengger sebuah dasar terbuat dari kain belu deru tebal berwarna merah. Di sebelah depan dasar ini tersemat sebuah batu permata berwarna hijau dengan ikatan suasa berkilat. Inilah Seng Bandar Agung yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi di Istana Seribu Rejeki Seribu Sorga. Setelah suasana cukup hangat Bandar Agung bangkit dari kursinya, bertepuk tiga kali. Begitu semua orang berpaling padanya dan suara tetabuhan serta nyanyian sinden berhenti maka dia pun siap memberi sambutan. Suaranya besar parau. Pertama sekali dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah Bandar Agung yang baru, menggantikan Bandar Agung lama yang telah mengundurkan diri. Kemudian dia mengucapkan terima kasih atas kedatangan para tamu sekaligus menyampaikan permohonan maaf karena dibukannya kembali tempat itu mundur jauh dari jadwal yang sudah ditentukan. Satu dan lain hal disebutkan karena pihak pengelola Istana ingin memberi pelayanan yang lebih baik termasuk menjamin keselamatan serta kerahasiaan para tamu yang datang. Bandar Agung juga memberitahu bahwa seperti di masa lalu, Istana Seribu Rejeki Seribu Sorga dibuka mulai matahari tenggelam setiap malam Rabu dan malam Sabtu sampai tengah hari keesokannya. Bila mana keadaan memungkinkan jumlah hari akan ditambah menjadi tiga hari. Jadikanlah malam pertama ini semeriah mungkin cari rejeki dan kesenangan sebanyak-banyaknya. Pasang taruhan para kerabat di nomor yang tepat. Seperti ketentuan terdahulu setiap nomor yang menang akan dibayar dua kali jumlah pasangan. Bagi para tamu dan kerabat yang mungkin ingin terlebih dulu menghilangkan rasa haus atau rasa lapar silahkan mereguk minuman dan menyantap makanan. Sementara bagi yang ingin lebih dulu berhibur diri silahkan memilih seorang kembang istana dan bersenang-senang di kamar yang telah disediakan di lantai atas. Bagi mereka yang sudah ingin mendapatkan rejeki besar silahkan mendatangi meja. Permainan segera akan kita mulai. Habis berkata begitu bandar agung kembali ke tempat duduknya di samping kanan meja dadu. Di bagian bawah meja dadu, agak lebih rendah terdapat sebuah meja besar dipenuhi uang perak dan uang emas serta batangan perak dan batangan emas. Suara petikan kecapi dan tabuhan kembali terdengar. Gadis cantik di ujung kiri meja judi angkat dua tangan ke atas. Ketiaknya tampak putih bersih dan berminyak oleh keringat dua tangan itu digoyang-goyang membuat sepasang buah dadanya ikut bergerak turun naik lalu tangan diturunkan di atas sanding meja judi. Begitu dua tangan dikembang tampak dua buah dadu putih kekuningan bermata merah. Sesaat kemudian dua buah dadu digenggam kembali, digoyang-goyang dengan gerakan menggeirahkan mengikuti alunan kecapi dan genang. Pasang. Pasang taruhan sebanyak-banyaknya si gadis berseru sambil liukan pinggul dan goyangkan dada. Para tamu yang berada di sekitar meja dadu segera meletakkan taruhan masing-masing di atas nomor yang mereka anggap akan menang. Gadis cantik terus mengguncang dadu dalam dua dekapan tangan. Semua sudah memasang? Ayo tambah lagi. Pasti menang setelah semua nomor di atas meja dipenuhi pasangan para tamu penjudi gadis cantik turunkan dua tangan. Lalu dua dadu dalam genggaman dilemparkan ke dalam kotak kayu pada ujung kiri meja. Dadu bergulir berkeron tangan. Di balik cadar, sepasang macu bandar agung dengan cepat memperhatikan pasangan para tamu. Di dalam kotak di atas meja setelah bergulir dua buah dadu berhenti diam. Dadu pertama berhenti pada matel, tiga sedang dadu kedua berhenti pada angka lima pemenang adalah yang memasang pada nomor delapan. Dan saat itu jelas terlihat nomor delapan adalah nomor yang paling banyak pemasangnya. Para pemenang bersorak gembira. Bandar agung segera membayar pasangan pemenang yakni dua kali jumlah taruhan yang dipasang. Selamat. Selamat ucap bandar agung berulang kali. Permainan dilanjutkan. Mereka yang menang dengan bersemangat menambah pasangan taruhan pada angka-angka yang mereka anggap akan memberi keberuntungan. Suara kecapi semakin keras, suara gendang bertalu-talu, nyanyian seng sinden bertambah merdu. Gadis pengocok dadu menggeliat-geliatkan pinggang. Pinggulnya yang lebar melenggak-lenggok. Dadanya bergoncang naik turun. Pasang lagi. Selamat untuk yang barusan menang. Pasang lebih banyak. Kali ini keberuntungan bagi yang kalah. Pasang, pasang setelah semua nomor di atas meja dadu diisi taruhan, gadis pengocok dadu angkat dua tangannya tinggi-tinggi. Seorang tamu yang tidak tahan gairah melihat keindahan ketiak si gadis ditambah payudaranya yang montok dan menyembul keluar, turunkan cadarnya sedikit lalu enak saja hidung dan mulutnya menciumi ketiak si gadis. Gadis cantik terpekik tapi tidak marah. Bandar agung tertawa gelak-gelak. Para tamu bersorak riuh. Gadis yang mengguncang dadu turunkan dua tangan. Dua buah dadu bergulir di dalam kotak kayu masing-masing menunjukkan matu dua dan empat. Jadi yang menang adalah para pemasang di nomor enam. Salah satu pemenang justru lelaki yang tadi mencium ketiak gadis pengocok dadu. Haha. Ketiak pembawa rejeki seorang tamu berteriak. Lalu ada yang berseru. Cium lagi. Cium lagi tamu pemenang mengambil bayaran taruhan yang diserahkan oleh bandar agung yaitu berupa delapan uang emas. Satu keping uang emas kemudian dimasukkannya kebalik dada gadis pengocok dadu. Rupanya ciumannya tadi membuat rangsangan besar pada dirinya. Orang ini mendekati bandar agung dan berkata. Bandar agung, apakah aku boleh membawa gadis ini untuk beristirahat barang sebentar di lantai atas? Tentu saja. Tentu saja. Bawalah ke atas. Selamat bersenang-senang. Kalau sudah puas jangan lupa kembali ke sini. Seribu rejeki menunggu di meja dadu. Hahaha, ha tanpa menunggu lebih lama tamu tadi segera menarik lengan gadis pengocok dadu. Si gadis menurut saja malah sambil senyum-senyum. Bandar agung tepukan tangan tiga kali. Seorang gadis segera datang menggantikan gadis tadi. Di dalam kamar di lantai atas tamu yang membawa gadis cantik pengocok dadu begitu menutup pintu langsung memeluk si gadis dan menciumi wajah, leher dan tentu saja ketiaknya sehingga si gadis menggeliat kegelian. Aku suka ketiakmu. Bersih putih dan enak baunya. Hahaha, siapa namamu saya Ningrum? Saya merasa senang Raden Mas mau membawa saya ke sini. Bolehkan saya menanggalkan pakaian sekarang juga biar aku yang membuka pakaianmu. Hahaha, gadis cantik itu menggeliat. Apakah Raden Mas tidak akan membuka cadar merah yang menutupi wajah? Rasanya akan lebih mesela bila kita bisa saling bertatap muka. Seng tamu segera tanggalkan cadar kain merah yang menutupi wajahnya. Sepasang mat seningru membesar ketika mengenali orang di hadapannya. Saya merasa mendapat kehormatan besar. Saya tidak menyangka kalau tamu yang gagah dan dermawan ini adalah Raden Mas Karta Suminta, Adipati dari Brebes. Lelaki berkumis dan bercambang bau tebal itu tertawa lebar. Tangannya dengan cepat bergerak menanggalkan pakaian yang melekat di tubuh Ningrum. Dengar, setelah bersenang-senang ada tugas untukmu. Dan kau akan mendapat bayaran berlipat ganda. Ningrum membelai cambang bau karta Suminta. Tugas apa gerangan? Raden Mas jangan berikan saya tugas yang sulit-sulit. Berikan tugas yang mudah dan enak-enak. Hik-hik-hik seseorang akan menemuimu besok pagi. Dia membawa satu bungkusan berisi racun. Tugasmu adalah menyerahkan racun itu pada seseorang yang akan datang mengambil bungkusan pada sore hari. Kau mengerti, Ningrum saya mengerti, Raden Mas. Ternyata tugas yang Raden Mas berikan tidak sulit. Jawab Ningrum sambil layangkan senyum genit lalu baringkan diri di atas ranjang. Sementara karta Suminta mulai membuka pakaiannya. Kembali ke lantai bawah. Gadis pengganti pengocok dadu memiliki geliatan dan goyangan tubuh tak kalah merangsang dari tadi yang bernama Ningrum. Saat itu sambil menggoyang-goyangkan tinggul dia mengguncang dua buah dadu. Di atas kursi bandar Agung memperhatikan pasangan para tamu. Setelah itu tangan kanannya dimasukkan ke dalam saku jubah ungu. Gadis cantik melemparkan dua buah dadu ke dalam kotak kayu di atas meja. Dua buah dadu bergulir. Lalu berhenti pada matel, tiga dan enam. Berarti para pemenang adalah pemasang di angka sembilan. Ternyata pemasang di nomor itu hanya dua orang dan dalam jumlah kecil. Yaitu hanya dua keping uang emas dan empat keping uang perak. Sementara di nomor yang lain puluhan keping uang emas dan perak jadi taruhan, termasuk dua batangan emas lantak di angka tujuh dan dua belas. Bandar Agung dengan cepat merauk semua pasangan yang kalah dan membayar pasangan di nomor pemenang. Pasang-pasang seru gadis pengocok dadu. Selagi masih siang selagi pintu rejeki terbuka lebar. Pasang-pasang dua buah dadu dimasukkan kebalik dada. Pakainya diusap-usap lalu dua buah dadu dikeluarkan kembali. Para tamu bersorak riuh dan jadi tambah bersemangat lenyapnya Rai Jantra kepala pasukan Kadipaten bersama dua para jurid lebak dan meneng menimbulkan kehebohan di Losari. Adipati sedawira laga memerintah seluruh jajarannya untuk menyelidik. Malah dalam dua kali pemberangkatan rombongan penyelidik dia ikut serta turun tangan. Mads-matu disebar ke berbagai pelosok. Namun hampir 20 hari di muka, misteri raidnya ketiga orang itu tetap tidak terpecahkan. Adipati belum mengambil keputusan guna mencari pengganti Rai Jantra. Untuk sementara jabatan dan tugas. Kepala pasukan Kadipaten dirangkap oleh Seng Adipati sendiri. Pada hari kelima hilangnya kepala pasukan dan dua para jurid dari pintu gerbang selatan Losari seorang lelaki memacu kodenya dengan cepat. Orang ini adalah para jurid Jumena. Para jurid ini benar-benar merasa sangat kehilangan atasannya. Salah satu alasan yang membuat dia sangat berduka adalah karena Rai Jantra pernah akan menaikan pangkatnya satu tingkat. Kini dengan lenyap dan diduga sudah meninggalnya Seng Atasan, tak ada harapan bagi Jumena untuk mendapat kenaikan pangkat. Sementara penyelidikan dan pencarian terhadap ketiga orang itu boleh dikata sudah dihentikan, namun para jurid Jumena secara sendirian masih terus melakukan pelacakan. Tanpa arah pasti yang dituju, pagi itu Jumena telah melewati perbatasan ke arah timur. Para jurid ini baru sadar dia telah memasuki wilayah timur setelah perjalanannya terhenti di hadapan Kali Kabuyutan. Jumena turun dari kudanya. Sementara binatang itu menuruni tebing dan minum air Kali, Jumena duduk di sebuah batu. Keadaan di tempat itu terasa sejuk nyaman. Sesekali terdengar suara kicau burung. Jumena turun ke Kali. Membasahi wajah dengan air bening sejuk hingga dirinya merasa segar. Duduk kembali di atas batu sambil memperhatikan kudanya. Sadar kalau saat itu dia telah melewati perbatasan dan berada di wilayah sebelah timur, para jurid ini berpikir. Selama ini penyelidikan lenyapnya Raden Rai Jantra hanya dilakukan di daerah barat. Apa salahnya aku menghabiskan waktu sehari dua untuk menyelidik kawasan sebelah timur perbatasan ini? Berpikir begitu Jumena tarik tali ke Kang Kuda. Ketika dia hendak menunggangi binatang itu tak sengaja dia memandang ke langit arah timur. Sekumpulan burung hitam tampak berputar-putar di udara lalu sambil menguip melayang turun. Tak lama kemudian muncul lagi membumbung ke udara. Hal ini diperhatikan Jumena terjadi berulang kali. Ada sesuatu di arah timur sana yang menarik perhatian puluhan burung hitam itu. Akhirnya Jumena memutuskan untuk menyelidik. Dia segera mengebrak tunggangannya. Semakin jauh ke timur semakin jelas Jumena melihat bentuk dan jenis puluhan burung itu. Burung hitam pemakan bangkai kuduk seng para jurid mendadak terasa dingin. Kudanya dipacu semakin kencang. Tapi jalan yang ditempuh semakin sulit. Selain mendaki juga terhalang oleh semak belukar dan bebatuan. Di satu tempat Jumena terpaksa hentikan kuda dan turun. Hidungnya mendadak mencium bau sangat busuk. Di pohon-pohon sekitarnya dia melihat banyak lalat menempel dan bekerbangan. Jumena melangkah ke arah tanah ketinggian sampai akhirnya dia terpaksa berhenti karena di depannya menghadang sebuah jurang batu. Jumena menatap ke langit lalu pandangannya mengikuti burung-burung hitam yang menukik ke bawah. Ketika para jurid ini memperhatikan dasar jurang, kejutnya bukan alang kepalang walau sebelumnya dia sudah menduga-duga. Meski cukup terjal namun jurang batu itu tidak seberapa dalam hingga Jumena bisa melihat cukup jelas lebih dari delapan mayat bergeletak di dasar jurang. Ada yang terpentang di atas batu, ada yang terselip di antara bebatuan. Semua dalam keadaan sangat rusak, menebar bau busuk. Malah ada yang hanya tinggal tulang belulang memutih di bawah terik sinar matahari. Aku punya firasat. Jangan-jangan salah satu dari mayat itu adalah mayat Raden Rai Jantra. Ya Tuhan, mudah-mudahan firasatku salah. Setelah menutup hidungnya dengan sehelai sapu tangan, para jurid Jumena dengan hati-hati menuruni jurang terjal. Burung-burung hitam pemakan mayat mengui keras seolah marah keberadaan mereka di sana yang tengah menyantap makanan diganggu oleh kemunculan Jumena. Burung-burung itu melesat ke udara, perbang berputar-putar. Hanya beberapa ekor saja yang masih memberanikan diri melayang turun untuk mencungkil sisa-sisa daging busuk pada setian banyak mayat di dasar jurang. Jumena sampai di dasar jurang. Dengan perasaan ngeri dan jijik memperhatikan sosok mayat satu persatu. Ada enam mayat yang tidak dikenalnya. Mudah-mudahan Raden Rai Jantra tidak menemui nasib malang di tempat ini. Ucap Jumena. Namun kuduknya jadi merinding dan matanya terpentang lebar ketika memperhatikan sesosok mayat yang terselip di antara dua buah batu besar agak jauh di bawah sana. Dari pakaiannya saja dia sudah bisa menduga bahwa mayat itu adalah mayat Rai Jantra. Jumena berusaha mencapai mayat tapi sulit. Jumena naik ke satu batu cadas, jongkok memperhatikan ke arah antara dua buah batu besar. Perhatiannya dipusatkan pada kepala mayat. Walau kepala itu sudah hancur namun dalam bimbangnya Jumena kini bukan cuma menduga, tapi yakin mayat itu adalah mayat atasannya. Jumena merasa kepalanya pusing dan perutnya mual. Dia tidak mungkin mengeluarkan mayat Rai Jantra yang sudah sangat rusak dari selabatu apalagi membawanya ke atas jurang. Raden, maafkan diriku yang tidak bisa menyelamatkan jenazahmu. Habis berkata begitu seperti dikejar setan Jumena kembali naik ke atas jurang. Tubuhnya mandi keringat. Sampai di tepi jalan perajurit ini jatuhkan diri berlutut, menghambur tangis. Keluarkan ratapan. Raden Rai Jantra, dosa apa yang telah kau perbuat sehingga ada orang tega membunuh dan membuang mayatmu ke jurang? Siapa pembunuhnya? Siapa Jumena berteriak-teriak sambil meninju-ninju tanah? Tiba-tiba ada suara menegur. Seorang perajurit tidak pantas menangis. Perajurit, apa yang terjadi di sini Jumena hentikan tangis, angkat kepala. Dia melihat sosok seorang pemuda berdestar dan berpakaian putih, rambut panjang sebahu, berdiri di hadapannya. Jahanam Jumena berteriak seperti orang kalap. Pasti kau pembunuhnya. Paling tidak kau kaki tangan pembunuh Jumena loloskan golok besar di pinggang lalu tanpa pikir panjang lagi dia melompat bangkit dan membacok ke arah kepala orang. Sebelum golok besar mendarat di sasaran, satu tangan kukuh dengan cepat mencekal pergelangan tangan kanan Jumena. Sekali tangan itu memuntir golok terlepas, Jumena terhuyung lalu jatuh terduduk di tanah sepuluh. Aku bertanya baik-baik. Mengapa kau malah hendak membacok ke orang yang hendak dibacok yakni pemuda berambut gondrong yang bukan lain adalah pendekar 212? Bertanya. Jumena terduduk lemas di tanah. Menatap Wirra masih dalam keadaan setengah kalap. Ketika amarahnya mengendur dengan suara perlahan dia berkata, Aku tidak berniat jahat titik. Aku kalap karena atasanku dibunuh orang dan mayatnya dibuang ke jurang siapakah atasan Muraden Rai Jantra? Kepala pasukan Kadipatan Lohsari. Kau adalah prajurit wilayah barat, mengapa berada di wilayah timur? Tanya Wirro. Aku dalam mencari atasanku. Sejak 5 hari lalu dia raib bersama 2 prajurit. Seluruh kawasan di barat telah diselidiki. Raden Rai tidak ditemukan. Akhirnya aku mencoba masuk ke wilayah ini. Ternyata tidak sia-sia. Mayatnya ku temukan di dasar jurang. Aku lihat di sini mayat di jurang berjumlah lebih dari 8 orang mayat siapa yang lainnya. 2 adalah prajurit lebak dan meneng. Yang lain aku tidak bisa menduga setelah diam sebentar prajurit Jumena bertanya. Pemuda kau sendiri siapakah aku dalam perjalanan ke Gunung Gede? Kebetulan saja lewat di tempat ini. Namamu tanya Jumena lagi. Wirro tertawa. Dia balik bertanya. Kalau sampai kepala pasukan Kadipatan dibunuh orang lalu mayatnya dibuang di jurang sana, apakah kau bisa menduga siapa yang berbuat keji? Lalu apa latar belakang pejahatan ini Jumena gelengkan kepala? Banyak hal yang aku tidak ketahui. Di kawasan barat, terutama di Kadipatan Lohsari akhir-akhir ini banyak kejadian. Semua berujung pada kematian. Prajurit, ceritamu menarik. Apa kau mau menjelaskan apa saja yang telah terjadi? Tanya Wirro. Aku tidak mau bercerita. Aku tidak kenal siapa dirimu. Bukan mustahil kau adalah matumata orang timur. Wirro tertawa. Aku bukan matumata. Kalau kau bercerita siapa tahu aku bisa menolong. Tidak, aku tidak akan bercerita. Jawab Jumena. Silahkan kau melanjutkan perjalanan. Gunung Gede masih jauh dari sini. Kau betul, Gunung Gede masih jauh dari sini. Aku melihat seekor kuda besar di sebelah sana. Pasti milikmu. Aku rasa kau mau berbaik hati meminjamkan kuda itu untuk tungganganku ke Gunung Gede. Jadi rupanya kau seorang penjahat. Seorang begal teriak Jumena marah. Wirro tertawa. Aku hanya mau meminjam. Jika kau tidak sedih aku tidak memaksa, jawab Wirro lalu tinggalkan tempat itu. Belum jauh dia berjalan didengarnya para jurit tadi lari mengejarnya dan berseru. Tunggu. Jika kau memang ingin penjelasan, aku bersedia menceritakan hem. Begitu? Baiklah. Aku akan mendengarkan. Jawab Wirro lalu duduk di tepi jalan. Para jurit Jumena bercerita mulai dengan kematian Nianton Kameswari yang makamnya kemudian dibongkar orang. Ketika jenazah diperiksa kembali ditemukan perutnya dalam keadaan robek besar. Lalu menyusul kematian Anomi Harja, suami Nianton yang dikabarkan bunuh diri. Jumena tidak lupa menceritakan ditemukannya beberapa mayat orang Cina yang diduga adalah orang-orang rimba persilatan Tiongkok. Lalu kematian pengemis Muka Bopeng dan seorang tokoh silat bernama Eyang Sepuh Kembar Tilu. Kejadiannya di warung Akang Punten di desa Cangkring. Sebelum mati Eyang Sepuh didengar menyebut-nyebut nama Raden Kumala Sakti. Lalu diceritakan pula ditemukannya beberapa mayat penduduk setempat. Siapa Raden Kumala Sakti itu? Tanya Wirro. Seorang masih muda tapi memiliki kepandayan tinggi, punya banyak hubungan dengan para tokoh di barat dan di timur. Menurutmu, kematian Raden Rai Jantra ada sangkut perutnya dengan semua pembunuhan yang terjadi bertanya Wirro. Aku tidak bisa menduga. Bisa saja begitu. Satu hal ku ketahui, sebelum tewas Raden Rai Jantra tengah menyelidiki asal-usul kekayaan keluarga Anomi Harja dan istrinya Nianton. Ceritamu tambah menarik. Kalau Anomi Harja dan Nianton sakit hati karena dirinya diselidiki, tak mungkin mereka yang membunuh Rai Jantra. Turut ceritamu kedua orang itu telah mati lebih dulu. Kau tadi mengatakan ingin menolong. Bagaimana caramu mau menolong Jumena kini yang bertanya? Wirro keluarkan kancing hitam dari kayu yang didapatnya dari Eyang Sepuh Kembar Telu lalu memperlihatkan pada Jumena. Kancing kayu ini. Kau tahu kira-kira siapa punya pakaian memakai kancing seperti ini itu kancing baju jas tutup. Semua orang kaya, para bangsawan dan pejabat tinggi jika mereka mempunyai jas tutup pasti kancingnya seperti itu. Jawab Jumaha. Dari mana kau mendapatkan kancing itu kutemukan di satu tempat? Jawab Wirro berdusta. Seperti diketahui kancing itu didapatnya tergenggam di tangan Eyang Sepuh Kembar Telu sewaktu nenek aneh itu menemui kematian dibunuh seseorang yang tidak diketahui siapa adanya. Lalu Wirro berkata, setengah memancing. Kalau sampai banyak orang asing datang ke Losari pasti ada seseorang atau sesuatu yang sangat penting dan berharga yang mereka cari. Apalagi mereka sampai menemui ajal begitu rupa. Lalu jika dihubungkan dengan rentetan kematian beberapa tokoh silat seperti Eyang Sepuh Kembar Telu, Raden Kumala Sakti dan pengemis Muka Bopeng yang menyaru menjadi Raden Kumala Sakti. Mungkin banyak lagi tokoh atau orang yang telah menemui kematian tapi tidak kau ketahui. Apakah kau tidak mengira semua itu ada kaitannya satu sama lain? Aku Jumana, seorang prajurit rendah. Akalku tidak sampai pada menghubung-hubungkan semua hal yang terjadi. Hanya saja sewaktu terjadi perkelahian antara pengemis Muka Bopeng dan Eyang Sepuh Kembar Telu di warung Akang Punten, kabarnya pengemis Muka Bopeng memaksa si nenek menyerahkan sesuatu barang. Barang apa tanya Wirro? Dua buah dadu. Jawab Jumana. Dua buah dadu Wirro menggaru kepala. Hanya gara-gara dua buah dadu saja saling berbunuhan. Eh dan betul. Tapi, Wirro tidak meneruskan ucapannya hidungnya mencium semerbak bau harum. Padahal dari arah jurang masih santar bau busuknya mayat. Hem, aku pernah mencium bau harum ini sebelumnya. Tapi di mana? Murid sentuh gendeng lagi-lagi menggaru kepala. Wirro memandang berkeliling. Sunyi, tak ada suara, tak ada orang, tak ada gerakan. Wirro perhatikan sebuah dinding batu tak seberapa lebar namun cukup tinggi menjulang ke udara. Kalau ada orang yang sembunyi dan diam-diam melakukan pengintaian, maka balik lamping batu itu adalah tempat yang paling baik. Tidak menunggu lebih lama, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang andal pendekar 212 melompat tinggi ke udara, melesat dan dilain saat dua kakinya telah menginjak bagian atas dinding batu yang ternyata cukup lebar dan rata. Wirro memandang ke bawah. Dia melihat satu bayangan merah berkelebat cepat menuruni lareng batu. Hai Wirro berteriak. Bayangan merah lenyap dari pemandangan. Luar biasa. Tempat di mana dia berada serta lareng batu terjal di bawah sana berjarak hampir 20 tombak. Namun si bayangan merah mampu menuruni lareng dengan cepat dan lenyap dalam sekejapan mata. Bukan saja gerakannya cepat sekali tapi ilmu meringankan tubuhnya juga luar biasa. Bida dari angin timur yang memiliki kecepatan seperti kilat mungkin kepandainya masih satu tingkat di bawah si bayangan merah tadi. Pasti dia lagi ucap Wirro. Lalu murid sento gendeng ini berteriak. Dua nenek kembar, apakah kau ada di sini saat itu juga terdengar suara hahu-hahu. Dua nenek kembar rambut kelabu jubah kuning muncul. Keduanya membungkuk di hadapan Wirro. Kalian melihat orang yang kabur di bawah sana hahu-hahu apa dia orang yang sama. Yang dulu pernah mengintai diriku hahu-hahu kejar dia sampai dapat. Kalau sudah ditemui beritahu padaku dan antar aku ke tempat di mana dia berada hahu-hahu. Dua nenek kembar membungkuk lalu berkelebat lenyap dari tempat itu, melayang laksana terbang ke jurusan lenyapnya bayangan merah. Wirro berpaling ke arah Jumana. Aku harus pergi. Nanti kita bertemu lagi katanya mau menolong. Malah pergi. Jumana mengomel. Tidak seperti si bayangan merah atau dua nenek aneh. Untuk sampai ke lereng bukit batu di bawah sana Wirro memerlukan satu lompatan antara. Berlari cukup jauh malah sampai Seng Surya tepat di ubun-ubun kepala dia masih belum berhasil mengejar orang berpakaian merah. Sementara dua nenek kembar tak satu pun yang muncul. Sambil lari sesekali Wirro kerahkan ilmu menembus pandang yang didapatnya dari Ratu Duyung namun tetap saja dia tidak dapat menjajagi di mana beradanya orang yang dikejar. Menjelang petang Wirro akhirnya capai sendiri dan hentikan pengejaran. Malam hari Wirro menemukan sebuah candi kecil yang keadaannya sudah sangat rusak. Untung ada bagian atap yang masih cukup baik untuk dipakai berlindung dari mbun dingin. Wirro memutuskan untuk bermalam di candi ini. Perutnya terasa lapar. Selagi dia mencari tempat yang baik dan bersih untuk berbaring tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda, keras dan cepat sekali. Wirro memperhatikan dari balik dinding candi. Dalam kegelapan malam kelihatan dua penunggang kuda coklat memacu tunggangan mereka ke arah candi. Sementara di sebelah belakang mengejar enam orang yang juga menunggang kuda. Begitu sampai di depan candi, dua penunggang kuda coklat yang berpakaian dan berdestar biru segera berhenti. Kuda dilepas dan keduanya cepat menyelingap ke dalam candi. Wirro memperhatikan, dua orang ini masih sangat muda-muda. Wajah mereka sama-sama tampan. Yang bertubuh kecil halus berkumis tipis rapi. Kelihatannya mereka pemuda baik-baik. Tampang pedagang mereka tidak punya. Mungkin murid atau santri pesantren yang beberapa di antaranya memang terdapat di daerah itu. Mungkin juga mereka dua orang putera ningrat bangsawan yang kemalaman di jalan. Kedua orang ini masing-masing membeka bungkusan besar di kunggu. Enam penunggang kuda pengejar berhenti di samping candi dengan suara mengemuruh. Debu mengepul ke udara. Keenam orang ini mengenakan baju penuh tambalan. Dengan gerakan sebat cepat mereka melompat masuk ke dalam candi. Dua tikus putih. Apa kalian lebih suka mencari mati dari menyerahkan harta benda salah seorang dari enam lelaki yaitu yang paling besar tubuhnya berteriak. Golok besar berkilapi melintangkan di atas dada. Rambut hitam lebat, muka kotor coreng-moreng, kumis melintang, berwok dan janggut meranggas kasar. Satu keandahan pada diri orang ini, sepasang mati lebih banyak putihnya. Bola mati hanya merupakan satu titik kecil berwarna hitam. Lima temannya keadaannya hampir tidak beda. Hanya saja yang lima ini tidak memiliki mati seperti si tinggi besar tadi. Meong. Tiba-tiba ada suara kucing mengeong. Sesaat kemudian satu sosok berpakaian putih melesat di udara dan berdiri di tembok candi. Sambil bertolak pinggang orang ini berkata, Tak ada tikus di sini. Yang ada kucing moong. Aku enam orang lelaki berpakaian penuh tambalan melengap kaget. Tapi cuma sebentar. Keenamnya mengebor marah. Yang paling depan membentak keras. Kalau tidak ada tikus kucing moong pun jadi lalu orang ini melompat ke depan membabatkan golok besarnya ke kaki orang di atas tembok yang bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Ah kalian pasti pengemis apes. Tidak gablek sedekahan siang tadi, malam hari jadi nekat sekali melompat Wiro telah berada di udara. Waktu melayang turun dia sengaja injakan kaki kiri lebih dulu di atas kepala orang yang paling besar baru jejakan kaki di lantai candi. Marah orang ini diperlakukan seperti itu bukan alang kepalang. Seumur hidup baru kali itu ada orang yang berlaku sangat kurang ajar, berani menginjak kepalanya. Dia berteriak pada anak buahnya yang lima orang. Cari dua tikus itu. Jarah harta benda mereka. Bunuh jika melawan aku akan mencincang kucing moong satu ini. Tidak ada satu orang pun boleh berlaku kurang ajar terhadap pengemis mata putih. Orang yang mengaku pengemis mata putih melompat ke atas tembok. Di saat yang sama sambil tertawa bergelak Wiro melompat ke lantai candi. Hehehe, bagaimana ini? Kau ke atas, aku ke bawah. Hahaha pendekar 212 melirik ke samping lalu berkelebat tinggalkan pengemis mata putih. Buk, buk. Dua lelaki berpakaian tambalan yang hendak menyergap ke sudut candi di mana beradanya dua pemuda tampan berpakaian biru tadi mencelat mental dan keluarkan jeritan keras. Golok terlepas jatuh. Keduanya terkapar di lantai candi, megap-megap muntah darah. Tiga temannya serta merta berbalik ke arah Wiro dan kiblatkan golok masing-masing dalam jurus luar biasa cepat dan ganas. Pendekar 212 mainkan jurus benteng topan melanda samudera dua tangan di kipas ke depan. Wut. Wut ta'ah tiga lelaki baju tambalan mengerang keras. Ketiganya terpental. Satu menghantam dinding candi hingga roboh. Dua lainnya terbanting ke halaman candi. Satu melejang-lejang kesakitan satunya tak berkutik lagi karena patah leher. Sehingga satu golok besar menyambar ke arah batang leher pendekar 212. Datangnya dari samping. Wiro cepat merunduk. Sambil jatuhkan diri dan bersih tekan dengan dua tangan ke lantai candi, kaki kirinya menendang ke belakang dalam jurus kilat menyambar puncak gunung. Duk gerak serangan seperti kuda menendang itu mendarat di dada pengemis mata putih yang tadi membacok dengan ganas. Tubuhnya yang besar hanya bergontai sebentar lalu mulutnya keluarkan suara tawa bergelak. Sambil pukul-pukul dadanya sendiri dia berkata menantang. Pemuda gondrong kau boleh pukul bagian tubuhku yang kau suka. Kau boleh keluarkan senjata. Bacok dan tusuk dimanakah senang hem rupanya kau punya ilmu kebal hingga berlaku pengah menantang. Tapi apakah kau merasa lebih hebat dari pengemis muka bopeng dan pengemis yang malam yang telah menemui kematian kejut pengemis mata putih bukan alang kepalang. Kau bicara apa hardik pengemis mata putih. Pengemis muka bopeng dan pengemis yang malam adalah dua adik seperguruannya. Sebaiknya kau bersama anak buahmu pergi menghadap gurumu si raja pengemis di lebak wangi. Bertobat minta ampun atas semua perbuatan sesat kalian. Diniati jadi pengemis malah jadi rampok mendengar kata-kata Wiro, pengemis mata putih menggerung. Jika dua saudara seperguruanku tewas, berarti kau yang membunuh mereka dengan golok di tangan pengemis mata putih menerjang ke depan. Golok besar berkilat berubah seolah menjadi belasan banyaknya membabat, membacok dan menusuk dengan mengeluarkan angin dingin serta suara berdesing pengemis mata putih keluarkan jurus andalnya yang disebut pengemis yang minta berkah, pengemis malam minta sesajen. Berat baju pendekar 212 hobek di bagian bahu. Pakaian putih itu tampak kemerahan tanda kulit bahu Wiro ikut terluka. Dari sudut candi terdengar satu suara pekikan. Walau bahunya terasa perih, pendekar 212 menyeringai sambil tepuk-tepuk bahu yang luka. Kucing moong. Baru bahumu yang aku sayat. Sekarang giliran leharmu. Lihat golok didahului bentakan keras tubuh besar pengemis mata putih melompat. Goloknya bersihuran, menabur tiga serangan sekaligus. Yaitu membabat ke pinggang lalu membacok ke kepala dan terakhir sekali yang merupakan serangan sebenarnya adalah menusuk ke leher. Serangan hebat. Jaga kepalamu teriak Wiro sambil menghindar. Pengemis mata putih terkesiap. Suara lawan datang dari empat jurusan. Mana yang sungguhan dan mana yang palsu. Belum mampu dia memastikan tiba-tiba buuk. Batok kepalanya digebuk orang. Pengemis mata putih tersungkur di tanah. Mengerang sebentar, mata terjereng-jereng lalu bangkit lagi. Pendekar 212 melengak kaget setengah mati. Tadi dia berhasil menipu lawan dengan ilmu empat penjuru menebar suara. Ilmu ini didapatnya dari datuk tanpa bentuk tanpa wujud yang merupakan guru hantu selaksa angin, bakal serial Wiro Sableng di latanah silam, selagi lawan kebingungan Wiro kemudian menghantam ubun-ubun orang dengan pukulan tangan dewa menghantam tanah. Pukulan yang bisa menghancurkan batu besar itu ternyata tidak mampu memecahkan kepala pengemis mata putih. Gila! Ilmu kebalnya benar-benar luar biasa. Aku harus mencari kelemahannya. Sebaiknya aku lebih dulu mencecar dengan serangan, Wiro lalu kerahkan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh. Tubuhnya berkelebat seolah berubah jadi bayang-bayang. Tangan dan kakinya melesat kian kemari, menendang dan mengebuk. Beberapa dari serangannya itu bersarang dengan telak di tubuh lawan. Namun tetap saja pengemis mata putih bergeming, tidak berhasil dirobohkan apalagi dicederai. Sebaliknya serangan golok seng pengemis semakin bertubi-tubi dan berbahaya. Wiro memutuskan untuk menghantam lawan dengan pukulan sinar matahari. Kelemahan orang itu adalah pada matanya. Jika kau bisa mencederai satu saja dari dua matanya, sekali pukul saja dia akan ambruk menemui ajal. Tiba-tiba Wiro mendengar suara halus di telinga kirinya. Dia tidak berusaha mencari tahu siapa yang mengirimkan ucapan jarak jauh itu namun langsung saja melakukan serangan mengincar dua mata lawan. Setelah mendesak pengemis mata putih tiga jurus berturut-turut Wiro akhirnya berhasil menjotos metu kiri lawannya dengan jurus pukulan membuka jendela memanah matahari. Kroos metu kiri pengemis mata putih hancur. Orang ini langsung melosoh ke tanah, menjerit tiada henti. Wiro jambak rambutnya dengan tangan kanan. Ketika tangan kiri hendak dihantamkan ke muka orang ada orang mencegah dengan mengirimkan suara. Jangan bunuh orang itu Wiro lepaskan jambakan. Pengemis mata putih jatuh terduduk di tanah, berlutut dan meratap minta ampun. Aku mengaku kalah. Ampuni selembar nyawaku. Aku siap untuk bertobat pergilah. Bawa teman-temanmu yang masih hidup. Awas jika kemudian hari aku menemuimu masih berbuat jahat pengemis mata putih membungkuk-bungkuk berulang kali. Ternyata ada empat orang anak buahnya yang masih hidup walau dua di antaranya luka parah. Setelah pengemis mata putih dan empat anak buahnya pergi membawa serta mayat seorang teman mereka Wiro berpaling ke sudut kiri candi di mana dua pemuda cakap berpakaian biru berdiri dengan wajah menunjukkan rasa lega, lepas dari malapetaka. Pemuda yang bertubuh lebih besar segera mendatangi Wiro. Aku dan adikku mengaturkan banyak terima kasih dan bersyukur pada yang maha kuasa. Kalau sahabat tidak menolong, entah apa jadinya kami berdua. Wiro menggaru kepala. Sekali lihat saja dia tidak percaya kalau dua pemuda tampan dan halus ini tidak memiliki ilmu kepandayan. Mereka sembunyikan kehebatan di balik sikap merendah dan lemah lembut. Maka Wiro lalu menjawab. Kalau tidak tadi salah satu di antara sahabat yang memberitahu kelemahan pengemis itu, rasanya saat ini aku sudah jadi mayat terkutung-kutung. Pemuda yang bertubuh lebih kecil dan berkumis rapi mendatangi. Ilmu silat, ilmu meringankan tubuh serta tenaga dalam saudara sungguh mengagumkan. Boleh saya bertanya siapa saudara ini dan murid siapa gerangan adanya Wiro tersenyum? Sahabat keliwat memuji. Kalau saya boleh bertanya, sahabat berdua datang dari mana dan mau menuju ke mana kami orang pedalaman? Aku Panji Rama, adikku bernama Arya Dharma. Kami dalam perjalanan ke utara. Di tengah jalan dihadang dan dikejar oleh pengemis mata putih bersama anak buahnya. Untung kami bertemu dengan sahabat. Sebelum sampai di sini kami tidak henti-hentinya melihat bencana, malah mengalaminya sendiri. Arya Dharma menyambung ucapan Seng Kakat. Sebelumnya kami melewati beberapa desa. Penduduk di sana tengah meratapi bencana yang mereka alami. Air sungai yang melalui desa mereka diracuni orang. Ikan mati mengambang. Ternak banyak yang menemui ajal. Bahkan penduduk yang minum air sungai, walau telah dimasak masih mati keracunan. Diperlukan waktu berminggu-minggu sebelum racun larut hanyut ke muara. Penduduk beberapa desa itu sudah lama menderita. Kini malah jadi tambah sengsara. Ini pasti pekerjaan orang-orang di timur. Orang-orang di barat sudah terlalu lama banyak mengalah. Kata Panji Rama pula. Wiro perhatikan pemuda berkumis yang berdiri di depannya. Dia garuk-garuk kepala lalu tersenyum dan berkata. Kalian berdua pasti kecapaian. Kalian perlu istirahat. Perjalanan ke utara masih jauh. Candi rusak ini terlalu sempit untuk kita bertiga. Apalagi aku tidak ingin menganggu kehadiran kalian berdua. Aku tak berani menduga, namun bukan mustahil kalian adalah sepasang kekasih yang sedang berkelana secara menyamar. Kaget dua kakak adik berwajah tampan itu bukan main, aku tidak mengerti maksud sahabat, kata pemuda bernama Panji Rama. Wiroar membungkuk lalu masih sambil senyum-senyum dia tinggalkan candi itu. Heran, kata Panji Rama. Bagaimana dia sampai berkata kita adalah sepasang kekasih yang sedang berkelana secara menyamar. Ucapan itu hanya punya satu arti, sahut Arya Dharma, seng adik. Dia tahu kalau adinda perempuan luar biasa, bagaimana dia bisa tahu sayang dia keburu pergi. Padahal pendekar seperti dia yang kita perlukan di kemudian hari. Kata Panji Rama pula. Sementara itu pendekar 212 Wiro Sableng berjalan sambil senyum-senyum. Berkumis tapi pakai kalung emas dan punya payudara. Hahaha. Bagaimana Wiro tahu kalau Arya Dharma adalah seorang perempuan? Tidak lain karena kejailannya juga. Dia memperhatikan pemuda berkumis itu sambil mengerahkan ilmu menembus pandang. Padahal Ratu Duyung telah berpesan bahwa ilmu tersebut tidak boleh dipergunakan untuk niat nakal atau jahat. Hahu-hahu. Wiro hentikan langkah. Nenek kembar satu bayangan kuning berkelebat dan salah seorang dari dua nenek kembar rambut kelabu jubah kuning muncul berdiri di hadapan Wiro. Hahu-hahu si nenek keluarkan suara gagu sambil tangan kiri menunjuk-nunjuk dirinya sedang tangan menunjuk ke arah kejauhan. Kau dan kembaranku sudah menemui orang berpakaian merah itu tanya Wiro. Nenek rambut kelabu mengangguk berulang kali. Hahu-hahu kalau begitu antarkan aku ke sana. Hahu-hahu ucap si nenek. Hahu-hahu Wiro menirukan sambil menepuk pantat si nenek. Uuu. Walau hanya makhluk jejadian, namun tepukan di pantatnya membuat si nenek terangsang juga dan tubuhnya mendadak sontak berubah menjadi seorang perempuan muda cantik jelita. Jangan coba merayuku. Baru pantat belakang yang aku tepuk sudah mau menggoda. Bagaimana kalau aku tepuk pantatmu yang depan kata pendekar 212 pula sambil senyum-senyum. Ayo jalan perempuan cantik itu tertawa lebar. Kedip-kedipkan matanya lalu wujudnya kembali seperti semula yaitu sosok nenek rambut kelabu. Hahu-hahu.